Selamat malam Amerika, selamat pagi Indonesia. Kita akan belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi, menjadikan anak-anak berprestasi, atau istilah saya hari ini adalah juara kehidupan, dan mereka takut akan Tuhan. Dan bagaimana bisa menjadikan anak-anak itu berprestasi? Puji Tuhan, anak-anak kami mendapat dia siswa, sekarang semuanya, tiga-tiganya sudah bekerja, dan tiga-tiganya karirnya diberkati Tuhan luar biasa. Justru pada masa pandemi ini mereka bertiga mendapat lompatan karir dan pendapatan. Nah, kita mulai dengan Markus pasal 7, ayat 20, 21, 22. Katanya, N besar, kata Tuhan Yesus, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinaan, keserakaan, kejahatan, kelicikan, awan nafsu, iri hati, hujat, sombong, kebebalan. Dengan kata lebih singkatnya, dari hati timbul pikiran, lalu perbuatan. Hati, pikiran, lalu perilaku. Nah, perilaku, perbuatan ini termasuk prestasi, kalau prestasi itu adalah perbuatan, selain hasil. Ada sebuah esensi di sini, hati, pikiran, perilaku. Nah, masih bicara hati, maka Masmur 140, ayat 3. Di dalam hati, orang merancang kejahatan. Hati itu tempat orang merancang. Amsal 20, ayat 5. Rancangan itu di dalam hati manusia. Hati, tempat merancang. Sekaria 8, 17. Janganlah merancang kejahatan di dalam hatimu. Hati, tempat merencanakan. Amsal 17, 22. Hati yang gembira, obat yang manjur. Makanya kalau hatinya gembira, nanti rancangannya hebat. Rancangannya luar biasa. Tapi orang sedih, rancangannya jelek. Rancangan bunuh diri. Rancangan jahil. Rancangan usil. Tapi orang bahagia, rancangannya mulia. Jadi kita akan mulai dengan hati terlebih dahulu. Yang menarik adalah bagaimana membuat anak itu berprestasi. Mulai dengan hatinya. Karena ada pemenang hadiah Nobel namanya Gerard Edelman. Bisa diketik di Google Gerard Edelman. Akan ada banyak pelajaran mengenai otak. Dan Gerard Edelman, seorang neurosien, juga psikolog, menghubungkan antara otak dan hati. Dan itu alkitabiah banget. Karena Tuhan Yesus juga berkata. Pikiran munculnya dari hati. Jadi kalau mempunyai pikiran yang hebat, otak yang hebat, dimulai dengan hatinya. Caranya adalah pertama mengisi hati anak dengan cinta. Kenapa demikian? Karena ketika hatinya hebat, otaknya hebat. Ketika hatinya penuh cinta, memorinya luar biasa. Ini kalimat dari Gerard Edelman. Ketika ada cinta, memorinya luar biasa. Lupa. Itu kenapa gambarnya maunya cium-cium, Pak. Ini gambar ini hubungannya apa, Pak? Oke, sebentar saya hubungkan. Ibu-ibu, ini ibu-ibu dulu dah. Ibu-ibu dulu sebelum menikah, punya pacar ya. Ingat nggak, Bu, dicium sama pacar yang pertama kali? Pacar pertama, ciuman pertama oleh pacar pertama. Coba Ibu merem sebentar. Atau nggak usah pakai merem dah. Dibayangin sebentar, langsung ingat. Dicium pertama oleh pacar pertama. Itulah ciuman pertama di muka bumi. Yang pertama itu diingat. Apalagi oleh pacar pertama. Di mana cintanya itu murni, tulus. Belum bau dolar. Belum ada pikiran-pikiran mengenai hidup yang mapan. Cinta. Pacar pertama cium pertama hatinya melayang. Kaki terangkat sedikit. Ceela. Tapi sayang sekali. Pacar pertama itu mendua hati, lalu mencintai cewek yang lain. Ibu putuslah sama pacar pertama itu. Kembali menjadi jombluwati. Waktu Ibu jadi jombluwati, didekati sama seorang laki-laki yang bukan idolanya Ibu. Ibu punya idola itu imamat yang raja nih. Nah, yang datang ini kan imamat kereni. Tetapi yang kereni baik. Ngajak ke gereja. Nganter ke gereja dan sebagainya. Maka walaupun bukan idola Ibu. Karena dibaikin, dibaikin, dibaikin. Hati Ibu tersentuh. Lalu akhirnya, singkat cerita, itulah suami Ibu yang sekarang ini. Bukan yang dulu pertama kali mencium. Ibu, boleh saya tanya nggak? Sama suami yang sekarang ini dicium pertama kali kapan ya? Coba diinget-inget. Sudah diinget-inget, ya nggak inget-inget, Pak Jarod. Kenapa nggak inget? Karena waktu dicium belum ada cintanya. Cintanya belum tumbuh. Bahkan sampai menikah pun belum cinta-cinta banget. Jadi dicium pertama kali itu, ya nggak inget. Nggak ada rasanya, Pak. Cuma bahaslah kapan ya? Di garasi atau di mobil ya? Nggak inget. Karena nggak ada cinta. Tapi waktu pacar yang pertama ada cinta. Memorinya luar biasa. Jadi memang betul sekali itu Gerard Edelman mengatakan bahwa kalau ada cinta, itu otaknya luar biasa. Nah, sekarang saya hubungkan dengan parenting. Mulai nyambung ya. Gimana anak itu otaknya luar biasa? Hatinya dipenuhi dengan cinta. Karena pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal mengatakan bahwa ketika otak itu penuh cinta, memorinya luar biasa. Nah, aplikasinya maka buatlah anak penuh cinta. Kalau mereka penuh cinta, mereka tertawa. Tapi tertawa, belum tentu ada cinta. Jadi intinya dicintanya. Karena ada orang yang penuh kebencian, tapi mulutnya tertawa. Misalnya, dia jahatnya saya, saya bales lu. Rasain lu. Nah, itu tertawa tapi penuh kejahatan. Maka Alkitab berkata, hati gembira obat yang manjur. Bukan tertawa obat yang manjur. Tertawa tapi sambil kurang ngajar lu, rasain lu. Rasain lu. Itu memorinya tetap jelek. Orang yang kepahitan mudah lupa. Orang yang stres mudah lupa. Jadi kalau bapak-bapak ini banyak pelupa sekarang. Mungkin ibunya yang harus bertobat. Mungkin ibu itu, bapak itu lihat wajah. Ibu stres. Begitu bapak keluar rumah, di kantor. Memorinya bagus. Wah, punya toko ini. Engkau-engkau barangnya habis. Kata pegawainya. Engkau-engkau bilang sama pegawainya. Kamu ke belakang, ke rak nomor dua, di atas masih ada. Loh, ingat loh. Ada stok di sana. Wah, ini si engkau ini telepon sama supplier. Kirim barang ya, dua ya. Oke kok, sekarang harganya segini. Kok naik? Kan kemarin segini. Ingat loh harganya. Widu, workaholic. Di kantor dia suka cita. Bekerja dengan antusiasat. Karena workaholic. Harganya afal. Telepon supplier nggak pakai. Redial. Pencet nomornya afal. Stok barang afal. Ini laki-laki otaknya kinclong di kantor. Tapi di rumah. Pulang ke rumah, dia mau ke minimarket. Istrinya bilang, Pak, beliin ya. Ini, ini, ini. Ya, ya, ya. Saya melihat muka istrinya. Sampai minimarket, dia lupa. Tadi istri suruh beli apa ya? Cuma tiga poin, saudara, lupa. Di kantor itu ratusan item barang. Dia ingat loh, kenapa? Di kantor dia bahagia. Pendeta-pendeta yang bahagia kotbah itu ayatnya afal, saudara. Maaf, saya nggak gini. Kalau pendeta lupa ayat, itu pendeta stres. Jadi, orang itu kalau bahagia, saudara, otaknya luar biasa. Ya, njerempet-njerempet sedikit pernikahan, nggak apa-apa ya. Biar bapak ibu itu nanti kalau makin bahagia gitu, pikunnya, ya memang kalau udah umur itu akan pikun juga. Kalau sudah tua itu kan P dan B, ya kan. Deser, buyut, bongkok, budek. P, pikun, apalagi pilak, dan seterusnya. Itu kan memang umur-umur begitu. Tapi kalau bahagia itu pikunnya bisa berkurang. Tapi yang pasti, orang bahagia otaknya luar biasa. Kalau pendeta ingat ayat. Kalau pendagang ingat harga. Kalau anak, nyambung ke parenting. Dia ingat pelajarannya. Karena dia senang dengan sekolahnya. Dia senang dengan gurunya. Anak saya pernah nilainya jelek. Tapi aneh. Bahasa dan sejarah itu satu wilayah otak. Satu wilayah otak. Matematika, kimia itu satu wilayah otak. Nah, dia sejarahnya bagus, bahasanya jelek. Itu aneh. Kalau bahasa jelek, sejarah jelek, matematika bagus. Normal. Jadi anak saya, sejarah bagus, bahasa jelek. Ternyata guru bahasanya pernah meletek dia. Eh, gendut. Dia nggak suka sama gurunya. Langsung males belajar nilainya jelek. Nah, gimana dong, Pak? Anak ini kan rasa bahagianya dipengaruhi banyak hal. Ya, paling tidak orang tua dulu yang mempengaruhi anak, supaya anak bahagia. Karena kalau anak bahagia, otaknya luar biasa. Nah, ketika anak saya diledek sama gurunya, akhirnya saya punya akal. Gurunya tak kasih buku saya. Bukan disuap, tapi dibaikin. Karena tak kasih buku-buku saya, wah, akhirnya gurunya dibaik sama anak saya. Anak saya dibaikin. Dia senang sama gurunya. Nilainya naik. Jadi bahagia itu penting sekali. Anak harus dibikin bahagia. Nanti kita bisa lanjutkan, ditanya-jawab, sehingga ada kondisi begini dan sebagainya. Tapi anak-anak yang penuh suka cita, hatinya suka cita, otaknya luar biasa. Dari hati ke pikiran, lalu ke perbuatan. Pikilannya aja dulu, otaknya dulu. Otaknya dipengaruhi sama hatinya. Karena itu, saya berikan sebuah quote. Sentuh hati dengan cinta kasih. Maka perilaku berubah, otak pun maksimal, dan prestasi akan luar biasa. Sentuh hati dengan cinta kasih. Perilaku berubah, otak maksimal, prestasi akan luar biasa. Itu kenapa gambarnya istri sama anak saya laki-laki? Ada ceritanya. Anak saya nomor satu perempuan, ranking satu biasiswa, dan seterusnya. Nomor dua, laki-laki pernah hampir tidak naik kelas. Lalu kita analisa, kita bawa ke psikolog, bawa dia jauh dengan istri saya pada waktu dia kecil, dan terlalu dekat sama saya. Artinya dia kekurangan cinta kasih seorang ibu. Jadi tidak semua kasus itu, anak yang mebrontak itu kurang cinta kasih hati bapak. Kebanyakan begitu. Karena kebanyakan bapak-bapak itu, maaf dia, yang suntuluyuh. Sehingga anaknya bandel-bandel. Tapi ternyata nggak selalu begitu. Anak saya laki-laki itu ada masalah dengan prestasi akademik. Dan ternyata istri saya ibu yang jauh. Tapi ini bukan salah istri saya. Tapi salah saya. Karena istri saya harus menangani adiknya yang nomor dua. Nomor dua sama nomor tiga, jaraknya hanya 12 bulan. Bapaknya terlalu romantis. Jadi istri saya melahirkan, lalu saya hamili lagi. Maksudnya saya bikin dia hamil. Jadi jaraknya cuma 12 bulan. Jadi kalau anak nomor dua itu bilang, mama, sana sama papa. Mama, sana sama papa. Jadi dia merasa tertolak. Akhirnya ternyata ada pengaruh sama prestasi. Itu Gerard Edelman pemenang Nobel itu benar kok. Otak itu ada masalah dengan hati. Bahkan kalau Neuroscience berkata, otak itu adanya di hati. Kan hati itu tempat merancang. Otak itu tempat berpikir. Nah, berpikir di mana? Kalau Anda berpikir di mana? Di dengkul, Pak. Otaknya di dengkul. Hati itu di otak. Hati itu tempat merancang, tempat berpikir. Ya, hati itu adanya di kepala ini. Jadi kalau misalnya yang ilmiah itu gini, hatiku sedih. Nah, itu ilmiah ya. Kalau hatiku sedih, di sini ini paru-paru. Hatiku berdebar-berdebar, itu jantung. Jadi hati itu ya di otak juga ya. Nah, makanya waktu anak saya ada masalah hati, dia pernah ada masalah akademik. Akhirnya karena istri saya jauh dengan nomor dua, karena punya adik yang jebeda setahun. Akhirnya kita ambil strategi. Saya mulai menangani adik yang paling kecil, lalu istri mulai menangani yang nomor dua. Maka terjadilah ketika anak nomor dua disentuh dengan cinta kasih, perilakunya mulai berubah, mulai rajin belajar, singkat cerita juga ikut ranking satu. Ya, prestasinya luar biasa. Itulah kenapa muncul kalimat ini. Ya, ini kalimatnya dari Kira Tendelman juga. Tapi menjadi kisah nyata dalam keluarga kami. Nah, bagaimana kita bisa punya anak-anak yang hebat? Pernah terjadi suatu ketika ada Daniel, Sadrah, Mishah, dan Abednego. Mereka dibawa ke Babel dan dijadikan para pegawai raja. Ajudan raja. Jadi bukan walaupun tugasnya bawa makan, bawa minum, segala macam, tapi kalau presiden itu ajudannya banyak juga, yang magister, bahkan dokter. Lalu terjadilah ayat ini, Daniel 1.12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan, dan air untuk diminum. Air di sini dalam arti, karena waktu itu di kerajaan itu minumnya kan anggur, tua, dan segala macam. Dan Daniel nggak mau, maunya air saja sama sayur. Ini ayat ini menurut saya, ya ayat saudara, beriman Tuhan, jadi saya akan mulai dari sini. Jadi ini otak itu pertama tergantung hati, kedua otak itu tergantung apa yang dimakan. Kenapa demikian? Maka ajarin anak-anak makan yang sehat. Karena apa yang dimakan mempengaruhi otak. Yang sehat terutama minyak yang sehat, kolesterol yang sehat. Otak itu isinya air, lemak. Maka kalau lemaknya lemak-lemak yang halal, bukan soal halal dan haram. Anda makan yang halal-halal, masuk sorga juga. Yang haram-haram, masuk sorga juga. Karena dalam perjadian baru, sudah ditegaskan bahwa yang masuk bukan nacis. Jadi kita boleh makan nafas saja. Dengan ucapan syukur. Tetapi bicara kesehatan berbeda. Bicara kesehatan, kitab Torat juga masih berlaku sampai hari ini. Karena Torat itu ada hukum ekonomi, hukum sosial, ada hukum agama, jangan membunuh. Ada hukum kesehatan. Jadi kalau kita ikuti makanan sehatnya gaya Torat, nggak usah radikal banget, karena kita bukan soal sorga dan neraka. Tapi soal sehat dan tidak. Bahkan saya pernah ketemu Pak Yilus Isha. Ayahnya ketua sinode kami. Itu umurnya sudah 80 lebih. Jadi dia diabetes kayak saya juga. Lalu masih makan rempelom, makan ati, makan mangga. Pak, kok berani makan gitu-gituan. Ya jangan banyak-banyak, sedikit saja. Itu penting sekali untuk makan sedikit saja. Apa pentingnya Pak? Biar nggak lupa rasanya. Kalau kita diet terlalu ketat, sudah lama nggak makan babi, nanti lupa rasanya. Sudah lama nggak makan mangga, nanti lupa rasanya. Jadi sekali-sekali makan dikit dan nggak lupa rasanya. Sambil bilang, yang haram memang enak. Jadi saya nggak bicara halal-hal dan haram, tapi bicara sehat dan tidak. Nah, ini ayat kan memang ayat loh, saudara. Ini ayat pasti ada maksudnya juga. Diceritakan kenapa Daniel itu padanya 10 kali lipat, dan dia makan sayur. Jadi memang ini ilmiah. Kalau Anda mau sehat, anak-anak mau pinter, ya memang harus makan kolesterol yang tidak mudah membeku. Apa itu kolesterol yang tidak mudah membeku? Otak kita ini dari lipatan-lipatan lemak. Otak kita ini bentuknya banyak lemaknya. Kalau lemak yang dimakan itu minyak ikan salmon, minyak ikan tuna, ikan yang di bawah air seribu meter, di bawah pembukaan air, suhunya di sana 0 derajat. Maka ikan ini memproduksi minyak lemak dalam tubuhnya yang tidak beku dalam 0 derajat. Maka minyak ini diproduksi, lalu untuk konsumsi manusia, sebelum Bapak Ibu minum, Bapak simpan di kulkas, tidak membeku. Tapi coba lemak babi. Nggak usah di kulkas, taruh di meja, membeku. Nah, lemak yang membeku ini dimakan, masuk ke otak, otaknya beku. Otaknya nggak lancar. Jadi nggak apa-apa. Makan dikit-dikit nggak apa-apa. Biar nggak lupa rasanya. Tapi makan yang banyak, yang sehat-sehat. Jadi mumpung anaknya masih kecil-kecil, yang sudah tua-tua sudah nggak apa-apa. Otaknya sudah selanjur, nggak lama lagi makanya. Tapi kalau masih punya harapan hidup panjang, boleh sekarang makan sehat, kayak Daniel, Sadrach, Mesa, Abednego. Dan mereka pandai. Tentu mereka pandai, ada sebab yang lain. Tapi ini ada ayatnya ya dua. Ada dua ayat yang berhubung dengan kepandean Daniel. Yang pertama, yang dia makan. Lalu juga yang dia minum. Maka minumlah air sebisa mungkin, kalau bisa satu hari itu, tiga sampai empat, lima gelas tergantung berat badan. Nanti kita bahas, atau dibahas bukan sekat ini, karena kita nggak bicara kesehatan, kita bicara parenting. Jadi kalau anak yang tergantung juga keadaan ginjalnya. Nanti makin tua juga dia, kebutuhan air bisa berkurang. Tapi intinya adalah minum air sehat. Air sehat itu tidak ada rasa warna dari kimia. Rasa dari alam nggak apa-apa. Misalnya air kelapa, manis, wangi, tapi itu kan alam. Tapi bukan yang kaleng, yang botol, yang dikasih pewarna dan perasa. Nah, kalau makanan yang sehat, gampangnya begini. Kita kasih yang gampangnya saja. Setiap minggu, ini mingguan saja ya, setiap minggu, makanlah buah yang warnanya lengkap. Jadi dalam minggu ini, makan kuning, makan hijau, makan ungu, makan merah. Pokoknya warnanya macam-macam. Beda warna, beda mineral. Jadi dalam satu minggu, makannya paling bagus itu makan capcai. Ada sepuluh jenis macam gitu kan. Itu makan sehat banget. Kalau Indonesia ya gado-gado. Aduh, kare dok, buahnya apa? Rujak. Udah, itu makanannya lengkap sekali. Kalau misalnya saya makannya cah kangkung, udah, cuma satu macam. Gak apa-apa. Hari ini cah kangkung, sorenya cah toge, besok cah sawi. Tapi sebisa mungkin yang macam-macam. Atau kalau sayurnya satu macam, buahnya yang lain lagi. Sayurnya hijau, buahnya merah dan kuning. Jadi buahnya kalau beli itu gak usah banyak-banyak, tapi jenisnya banyak. Kalau saya dibuka, aneka warna ada. Jadi apel, kalau perlu saya potong tiga gitu, istilah makan satu, sepertiga, saya sepertiga, anak sepertiga. Pernya potong lagi tiga. Dikit-dikit tapi lengkap. Jadi memang kayak makan ruja. Dan itu setiap, kalau saya setiap hari, minimal setiap minggu, warnanya lengkap. Dengan karbohidrat yang paling bawah, itu malah kalau bisa paling sedikit jumlahnya, dan proteinnya yang paling banyak. Nah itu, dan halal tadi. Yang tidak halal, sekali-sekali saja, biar gak lupa rasanya. Kalau misalnya, pendeta nih yang repot, Pak Yongki, semua mendarat di New York, minta yang haram. Kalau yang datang Pak Jarad, mesti minta yang sehat. Yang datang yang lain, minta yang haram. Sudah. Kalau yang itu, makan yang begitu-begitu kan sebulan sekali. Setiap minggu ada pendeta tamu, kan enggak. Jadi yang pendeta tamunya, makan sehat, ya sekali-sekali biar gak lupa rasanya. Tapi sehari-hari di rumah, kita makan yang sehat-sehat. Buat kita dan anak-anak, otak kita kinclong, kita berprestasi. Makanan sehat, tubuh kuat, otak maksimal, hidup bahagia, dan umur panjang. Umur panjang. Bapak-Ibu, saya bulan September, kemarin bulan, sekarang enggak oktober ya, September kemarin, saya ulang tahun yang ke-58. Dan di hari ulang tahun, di minggu ulang tahun itu, saya tes umur biologis. Jadi kalau ke klinik kecantikan, malah ya, klinik kesehatan, kalau rumah sakit jarang ada, atau orang yang jual-jual food suplemen, itu ada alat untuk ngukur umur biologis. Istri saya umurnya 54, dan di tes 54 juga. Teman saya umurnya 52, di tes 58. Saya 58, di tes 46. Jadi ini enggak dimudah-mudahin, alat itu ya fair. Memang saya sama istri, lebih radikal saya dalam makan sehat. Kalau saya ini cuma biar enggak lupa rasanya, kalau dia memang menikmati rasanya. Istri saya lebih berani makan. Jadi kita tinggal satu rumah, tapi pola makannya beda. Kalau saya di rumah ada pecel gado-gado, saya segera pergi ke taman. Di taman saya, saya nanam beberapa tanaman, ada juga yang tubuh liar. Kayak misalnya, apa namanya itu, sirih cina, seletri, lalu kenikir, pindah hong, aneka macam-macam gitu, saya tahu mana yang bagus, saya petik mentah untuk dapat enzim dan vitamin yang masih mentah. Jadi enggak direbus. Itu saya memilih tiap hari begitu. Jadi ketika di tes umur 12 tahun lebih muda, yang ngetes dokternya bilang, Pak, kebanyakan orang itu lebih tua loh. Kan kebanyakan, saya kan lain. Manunya Daniel. Ini udah dibuktikan, ini bukan teori, ini udah dibuktikan. dia makan yang sehat, itu bahagia, ya gimana gak bahagia, ya kalau ngetes umurnya muda, itu kan bahagia. Dan otaknya juga kinclong. Oke, kita lanjutkan lagi. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan terima dunamos. Kalau orang kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan terima kuasa. Kuasa di sini, dunamos. Dunamos itu bukan dinamit, itu turunan yang jauh. Dinamo lebih dekat. Dari dunamos itu, kalau dibikin kata-kata yang diturunkan lagi, ya dinamo lebih dekat daripada dinamit. Dinamit itu ledakannya besar sekali. Duar! Gunung besar untuh. Sehingga ada juga Bang Khotbah yang mengatakan, bahwa kita terima kuasa yang dasyat, kayak dinamit. Tapi saya gak suka ilustrasi itu. Dinamit itu meledak. Dua itu sekali. Besok gak bisa meledak lagi. Dinamo itu apa? Dinamo itu kumparan magnet. Itu kabel-kabel itu magnet tuh. Yang diputar, diputar. Kalau dia bergerak, dia mengeluarkan tenaga. Tapi dinamit itu kalau diem, dia gak mengeluarkan tenaga. Nah, menurut saya, kita itu, desain kita itu dinamo. Maka kita harus bergerak. Bergerak, penginjilan, melayani, konseling, kunjungan, tumpang tangan, berdoa. Makin kita bergerak melayani, roh kudus kuasanya menyertai. Karena sebenarnya kuasa itu bukan punya kita. Tapi Tuhan yang menyertai. Kalau kita gak pergi, ya disertai juga. Tapi kan disertai dalam apa? Dapat kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau kita mulai berdoa untuk orang sakit. Orang sakit sembuh. Kita sendiri sakit, berdoa. Gak sembuh-sembuh. Kenapa? Tuhan mau kita bergumul. Kita butuh penguasaan diri. Nah, kita itu build-innya bergerak. Kalau kita bergerak, kita ada kuasa. Saya ambil esensinya. Yang sebenarnya ini namanya cucok logis. Sebenarnya ini gak berhubungan. Cuma saya mau mengambil mengenai esensi bahwa kita dirancang untuk bergerak. Nah, esensi kita dirancang untuk bergerak itu sebenarnya bukan hanya untuk roh. Tapi juga untuk tubuh kita. Ini memang, sebenarnya ada ayat yang lain yang lebih pas. Misalnya, latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, walaupun terbatas, tapi bukan berarti tidak ada gunanya. Nah, itu kalau ayat yang pas itu. Maksudnya latihan badani. Nah, kalau di sini kita ambil esensinya bahwa kita harus bergerak. Nah, demikian juga bukan hanya roh ya. Tapi seluruh sistem tubuh kita. Roh kita. Hati kita. otak kita. Badan kita harus bergerak. Makanya olahraga. Singkat saja seolah olahraga. Nah, sekarang masuk ke areal yang takut akan Tuhan. Prestasi dan takut akan Tuhan. Saya ambil dari penelitiannya Daniel Gullman dan Howard Gardner. Ini bapak-bapak manajemen modern di Amerika sana. Bahwa keberhasilan itu dipengaruhi 20% akademik, tapi 80% justru emotional quotient, emotional intelligence, social quotient, dan spiritual quotient, atau spiritual intelligence. Maka kalau 80%-nya digabung jadi satu, nyebutnya ESQ. Emotional, social quotient, atau emotional, spiritual quotient. S-nya bisa sosial, bisa spiritual. Berarti kalau anak itu berprestasi, memang kuncinya di spiritualnya. Nah, secara singkat saja saya berikan sekilas mengenai emotional sama spiritual quotient. Ini kenapa angka yang ketujuh? Karena angka 1 sampai 6 itu adalah multiple intelligences yang non-ESQ. Jadi ada mathematical intelligence, kinesthetic intelligence, musical intelligence, natural intelligence, dan seterusnya sampai 6 poin. Maka saya hubungkan yang tema, langsung poin yang ketujuh. Bicara emotional quotient, itu yang pertama self-control. Bagaimana anak menguasai diri, kita menguasai diri. Orang yang berhasil, bukan yang pintar. Pintar tapi ngamuan. Ayatnya hafal, bahasa Ibrani hafal, tapi ngamuan, ya melayani pun gak dipakai Tuhan. Bisnis pun juga pelanggannya kabur. Maka menguasai diri itu penting. Self-control. Yang kedua, bagian dari masih bagian area emotional, itu adalah self-image. Bagaimana orang memandang dirinya. Nah, kalau dalam parenting, kalau self-control, ajari anak menunda untuk hal yang tidak penting. Minta minum, minta susu, minta makan, minta buku, gak usah ditunda. Minta mainan, ganti HP, minta jalan-jalan, tunda. Nanti ya, pas liburan. Nanti ya, bulan depan lagi. Tunggu ya, kalau kamu nilai rata-rata, sekian, HP diganti. Supaya dia bisa penguasaan diri, tekniknya mengajarkan menunda. Kalau self-image, teknik parentingnya adalah memberikan apresiasi dan pengakuan pada sisi positif. Anaknya males, tapi dia baik hati. Jangan dicer terus malesnya. Nanti malah gambar dirinya rusak. Boleh, ditegur tentu boleh, tapi bilang, nak, hati kamu itu baik banget. Kalau kamu tambah sedikit antusias saja, udah luar biasa. Jadi, dia perlu dibangun gambar dirinya dengan pengakuan sisi baiknya. bagian dari interpersonal, intelijen, itu masih ada, yaitu namanya bagian, kalau tadi, ini self-image dan self-control, itu adalah intrapersonal. Kegiatan intrasekolah di dalam sekolah. Nah, kalau yang ini interpersonal. Interpersonal, internasional, itu antar negara. interpersonal, antar pribadi. Maka, kalau bahasa sekolernya, kecerdasan bersosial. Bagaimana terapi supaya anak cerdas sosial? Karena yang sukses dagang, bukan yang ahli dagang, magister dagang, tapi yang temannya banyak. Makin banyak temannya, makin sukses nanti dia hidupnya. Maka terapinya gampang. Ajari anak, empati, simpati. Ajari anak, bersosialisasi. Kalau yang bersosialisasi, ajari anak bergaul. Kalau bisa bergaul, yang lintas. Antar gereja, antar agama, antar, tentu di rumah harus kuat. Kalau antar agama, nilai-nilai harus kuat, nanti dia bergaul dengan lintas suku, tidak eksklusif, tapi inklusif. Itu akan membuat anak cerdas sosial. Empati-simpati, caranya gampang. Kalau di rumah, ajari anak, jaga adiknya, bermain sama adiknya, itu empati-simpatinya akan tumbuh dengan baik. Terapi tadi saya katakan, kalau anak supaya hebat, kecendasan emosi dan sosialnya, ajari dia bergaul. Punya teman orang Tiongwa, punya teman orang Spanyol, punya teman orang India, apalagi di New York. Dia kan multisuku ada di sana. Kalau misalnya, Pak, saya enggak mau anak saya bergaul dengan agama lain. Ya sudah, enggak apa-apa. Yang Kristen saja. Sekolahnya sekolah Kristen. Tapi jangan lupa nih, sama-sama yang Kristen ini bergaul sama Jawa, sama Tiongwa, sama Batak. Jangan, ah, enggak mau sama Batak, begini. Enggak mau sama Jawa, begini. Nanti yang muncul gereja suku. Gereja, Kristen, Minahasa. Gereja, Kristen, Jawa. Kemana-mana pergi merantau, ngumpulnya satu suku. Eksklusif. Udah, ditani saja. Semua suku ada. Supaya kita di lintas suku. Anaknya bergaul lintas suku. Kalau perlu lagi, lintas ekonomi. Jadi waktu anak saya bersahabat sama anaknya pembantu, saya enggak larang. Karena ada keluarga yang melarang anaknya bergaul. Jadi anak saya itu bergaul dengan anak pembantu, anak tukang sayur. Enggak masalah. Bahkan saya bawa kepedalaman untuk pelayanan misi. Supaya empati, simpatinya muncul. Jangan takut. Memang kadang-kadang mereka seperti ketularan gitu ya. Ketularan ngomong jorok gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Kita betulkan. Kita tenggor, lalu dia akan baik lagi, malah dia akan mempengaruhi. Yang cukup krusial adalah di sini sebenarnya. Yang paling penting adalah kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Yang pertama integritas. Yang kedua karakter. Jadi integritas dan karakter ini akan membangun yang namanya kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual punya fondasi adalah integritas dan karakter. Nah, sekarang praktisnya aja. Gimana supaya anak itu bisa punya integritas dan karakter? Maka kata dasarnya adalah anak harus PI pribadi. Anak harus diajak terima Tuhan secara pribadi. Anak harus diajari mesbah keluarga. Anak harus setelah mesbah keluarga dia bisa berdoa pribadi. PA pribadi, doa pribadi. Dan itu sedini mungkin. Sedini mungkin. Anak benar-benar diajari bergaul dengan Tuhan. Kenapa? Karena langkah pertama mendidik anak itu supaya anak itu kenal siapa yang menciptakan dia. Ketika anak percaya Tuhan, bergaul dengan Tuhan, nanti integritasnya akan tumbuh. Karakternya akan tumbuh. Dan itulah yang paling menentukan keberhasilannya atau prestasinya. Bahkan sebenarnya dalam buku-bukunya secara sekuler, Gerard Edelman pun bukan hanya soal cinta tadi. Cinta memorinya luar biasa. Tapi kalau orang penuh damai sejahtera, rasa aman, itu mudah fokus. Jadi orang itu bisa IQ tinggi, tapi susah fokus. Karena dia minder dengan dirinya. Tidak bersyukur dengan dirinya. Maka betapa hebatnya orang yang takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dia ada suka cita, memorinya bagus. Dia ada damai sejahtera, mudah fokus. Sudah mudah fokus, memorinya bagus. Kan milenial ini kebanyakan multitasking, tapi tidak fokus. Pengen ini ganti lagi, pengen ini ganti lagi, ngerjain yang A, mikirin yang B, di gereja, mikir kerjaan, di kerjaan, mikir gereja. Jadi tidak fokus. Multitasking, tapi tidak fokus. Saya berani bersaksi bahwa saya multitasking. Di belakang ini dua-duanya lukisan saya. Kalau di ruang bawah, tapi sinyalnya lemah. Saya lagi melukis, empat lukisan. Bulan ini saya dapat order empat lukisan. Saya bisa melukis sambil merenungan ayat yang nanti sore mau dikotbahkan. Jadi sambil tangannya ngelukis ini. Otaknya nyiapin kotbah. Setahun tiga buku terbit. Belum lagi, aduh macam-macam diurusin juga. Jadi itu namanya multitasking, tapi fokus. Nah, orang yang gambar dirinya tidak bagus, itu susah untuk fokus. Maka ajari anak, tapi gambar diri terbesar adalah ketika orang menyadari bahwa dirinya luar biasa, dasyat dan ajaib, dia diciptakan Tuhan, dan dia anak Tuhan. Label apapun dari lingkungannya, tidak akan mempengaruhi ketika dia punya sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Sehingga sebenarnya, takut akan Tuhan itu permulaan segala hikmat. Takut akan Tuhan itu permulaan kepandean. Takut akan Tuhan itu bahkan menjadi, bukan permulaan lagi, kalau bicara tadi, apa yang mempengaruhi keberhasilan, kecerdasan spiritual, itu unsur terbesar yang membuat anak berhasil nanti berprestasi. Bukan hanya prestasi akademik, tapi prestasi waktu kerja. Akademiknya nggak bagus-bagus banget, tapi dia sosialnya bagus, temannya bagus, bergaul dengan teman atasan bawahan dia bagus. Maka prestasi pekerjaannya bagus juga, luar biasa. Dia tidak korupsi, mungkin malah tertunda kenaikannya, karena mungkin bersaing sama orang yang berani nyuap atasan, kalau di politik. Tapi orang yang takut akan Tuhan ini, sekali ditemukan radikal jujurnya, bisa melejit kayak Daniel Sadriah Mesa Abeniko, atau kayak Yusuf. Jadi takut akan Tuhan. Maka saya berikan penutupnya adalah bahwa mendidik anak, mendidik anak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadikan anak itu ciptaan baru yang akan bertumbuh menuju kedewasaan. Nah, kedewasaan itulah tadi yang sebenarnya adalah bahasa pendidikan, cerdas emosi, cerdas sosial, cerdas spiritual. dalam bahasa-bahasa pedagogik atau pendidikan. Tapi dalam bahasa rohani, itulah yang namanya dewasa. Nah, anak dewasa itulah yang nanti akan berhasil, berprestasi. Bukan hanya prestasi akademik, syukur juga memang prestasi akademik. Ya, sampai di sini penyampaian saya. Saya kembalikan ke moderator. Kita mungkin bisa masuk di sesi tanya-jawab. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Pastor Jarod, luar biasa ya. Berapa banyak saudara yang diberkati, boleh kasih dua jempolnya? Yes. Yes, wujud nama Tuhan. Sekarang, the best time untuk tanya, buat Bapak-Ibu saudara yang ada pertanyaan, boleh secara pribadi, atau bisa melalui Zoom ya, teksnya. Kami persilahkan. Kalau ada yang bertanya, boleh, atau kalau mau langsung ngomong, juga boleh, boleh angkat tangannya. Nanti kita akan unmute. Iya. Jadi, kalau sambil menunggu, saya akan mulai bertanya. Pak Jarod, untuk mendidik anak yang minderan, boleh tolong dijelaskan lagi bagaimana untuk mendidik anak yang gampang minder, Pak Jarod. Terima kasih. Dalam kerangka tadi saya ngajar, ya, cuma memang sekilas, supaya anak hebat atau berprestasi, prestasi akan dipengaruhi oleh cerdas emosi, sosial, dan spiritual. Cerdas emosi, ada interpersonal, ada intrapersonal. Di dalam intrapersonal, berarti bagaimana orang berhubungan dengan diri sendiri, ada self-image, ada self-control. Nah, minder itu berarti interpersonal, self-image-nya kurang bagus. Kalau kita pakai bicara kecerdasan. Kenapa dia minder? Karena dia merasa dirinya ada yang kurang. Nah, sekarang bagaimana cara mendidik anak ini supaya dia interpersonal intelligence, self-image-nya bagus. Kalau disingkat, bagaimana membuat anak mengucap syukur dengan dirinya. Bagaimana mendiri anak, citra dirinya bagus. Self-image-nya bagus. Self-image atau citra diri adalah bagaimana orang memandang dirinya. Bagaimana anak memandang dirinya. Seperti Daud, itu prestasinya luar biasa. Mengalahkan Goliath, melawan Singa, melawan Beruang, akhirnya mengalahkan Goliath, akhirnya menjadi Raja, menyatukan Israel Raya. Padahal Daud ini kan, ayah ibunya aja, gak suka sama dia. Maka Masmur 27 ayat 10 berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Dia pergi ke medan perang, melihat gak ada perang. Ternyata pada ketakutan semuanya. Lalu Daud bilang sama Panglima Yuwab, saya mau melawan Goliath. Lalu, itu tentara-tentara mentertawakan Daud. Dia ditertawakan. Tapi dia gak minder loh. Dia tidak, dia ditertawakan, tapi dia tidak mentertawakan dirinya. Karena Daud, dalam Masmur 139 ayat 13-14 berkata, aku mengucap syukur, kejadian kuni dasyat dan ajaib. Dan jiwaku betul-betul menyadarinya. Aku betul-betul sadar, aku dasyat, aku ajaib. Tapi ketika Daud ditertawakan, dia tetap nekat mau perang, ya tentara kan gak langsung memberikan kepercayaan. Oke, tunggu dah. Kamu boleh maju perang, tapi pakai baju perang ya. Kita menceritakan, Daud pakai baju perang. Dia jalannya susah. Diketawakan lagi. Kayak orang sunat gitu. Mungkin dia jalannya. Gimana dia? Dia diketawakan lagi. Tapi Daud ini diketawakan, dia tidak marah. Kenapa? Dia bersyukur dengan dirinya. Nah, gimana? Gimana orang bisa bersyukur dengan dirinya? Kalau kembali kepada Daud, Daud ini harusnya menyesal dengan dirinya dong. Kenapa? Masmur 2710 berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Jadi itu gak disayang sama orang tuanya. Tapi itu koma ya. Setelah koma, Masmur 2710 itu, ayah ibuku meninggalkan aku, koma, tetapi Tuhan menyambut aku. Nah, itu tidak. Itu tadi kuncinya sebenarnya, anak yang lahir baru, dikenalkan kepada Tuhan, dia kenal Tuhan, dia tahu dirinya ajaib di hadapan Tuhan, itu fondasi, dia akan bersyukur dengan dirinya. Nah, sekarang parentingnya. Anak yang minder ini kenapa? Dia minder karena pendek. Cari aja tokoh-tokoh hebat di muka bumi yang pendek. Nah, lihat tuh, ini hebat banget nih orang. Gak usah sebutin aja. Itu pendek kayak kamu. Gak usah. Tapi nanti kan dia ngeliat sendiri. Pendek juga berhasil ya. Oh, dia yang minder kenapa? Karena hitam. Udah, Obama juga hitam. Cari lagi siapa lagi yang hitam. Dia kenapa minder? Karena matanya sipit banget. Cari aja orang hebat yang di buka bumi, yang memang orang Tiongho itu sipit. Tapi dia paling sipit di antara yang sipit. Cari orang hebat yang sipit. Pokoknya, dia itu mindernya karena apa? Dia minder karena dia gak bisa nyanyi seperti yang lain. Ya, gak semua orang nyanyi. Kan ketika sekolah playgroup TKU, apada maju ke depan nyanyi, dia gak bisa. Tapi gak semua orang hebat bisa nyanyi. Jadi, kita mulai mencarikan contoh orang yang kayak dia yang sukses. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kalau dia minder, dan memang bidang yang minder itu susah diperbaiki. Misalnya prestasi akademik. Matematikanya itu ya 5, 6, 5, 6, 6, 7. Pokoknya asal naik deh. Sehingga dia minder. Itu memperbaiki akademik itu kan susah. Bisa, tapi lama sekali. Kita harus memuji cara membuat orang itu bersyukur dengan dirinya, gak minder. Kita harus memuji sisi positifnya dia. Kamu itu memang tidak pinter seperti kakak. Tapi hebatnya kamu itu temen kamu itu luar biasa. Kakak ini temennya cuma 2, 3. Kamu itu temenmu banyak banget. Nanti kamu gak usah juara kelas. Tapi kalau kamu dagang, kamu pasti sukses. Jadi, kita memuji sisi positifnya dia. Dan pujian itu memang gue banget. Ketika anak dipuji, memang ini aku banget. Ada orang yang minder karena memang kamu itu marah terus. Kamu itu marah terus. Kamu bisa gak sih sabar? Dia mencoba sabar dan selalu gagal. Ini biasanya kalau yang kayak gini problem yang sudah besar. Kalau anak kecil lain lagi. Yang sudah besar itu kadang mindernya karena dia merasa bahwa karakternya jelek. Lalu kita puji. Kalau selama ini kita mencelak bahwa dia emosi yang gak bisa sabar. Tapi anak seperti ini, yang anak yang suka marah, kayak Ahok, kayak Gurisma, kayak Rasul Paulus. Itu tanggung jawabnya luar biasa. Dia tanggung jawab. Kalau dia komitmen sama teman, dia ikuti. Gimana kalau kita memuji hal-hal itunya? Sehingga dia merasa bahwa dirinya itu gak salah diciptakan. Jadi intinya adalah supaya anak itu tidak minder, dia harus menemukan bahwa Ahok ini dasyat dan ajaib. Dalam bidang apa? Nah, gak semuanya kan? Dia dalam bidang akademiknya jelek. Bergaulnya bagus. Atau ada orang yang minder karena dia nilainya bagus. Di sekolah rankingnya, tapi minder. Gak bisa bergaul. Karena keadaan fisiknya. Kita kasih contoh aja. Nick Fuji. Kita kasih contoh. Ada namanya orang itu, Maria, pemain pianis yang pincang. Ada lagi. Banyak sekali. Kalau di Alkitab ada Yang Kidal, ada Samgar, Deborah, Ehud, itu Kidal. Jadi di Alkitab atau Daud yang badannya kecil. Di Alkitab juga penuh dengan orang-orang yang secara fisik gak sempurna, tetapi mereka dipakai Tuhan luar biasa. Nah, ini yang perlu berulang-ulang dikatakan oleh orang tuanya kepada anaknya, sampai anaknya itu yakin bisa sukses. Aku istimewa. Aku lemah dalam bidang ini, tapi aku hebat dalam bidang ini. Dia sadar seperti itu, seperti Daud berkata, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Anak sering minder, karena bisa juga sering dimarahi dan disebut sisi jeleknya. Apalagi orang tuanya mengucapkan kalimat. Mama itu menyesal melahirkan kamu. Waduh, itu ayah dan ibuku meninggalkan aku. Kalau dia gak kenal Tuhan, titik di situ mati dia. Tapi kalau dia lahir baru, itu masih koma. Ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan punya buat aku. Aku dasar, aku baik. Orang tuaku gak punya rencana untuk aku. Kakak aku disekolahkan, aku tidak. Kan Daud, kakak-kakaknya pergi jadi tentara. Daud gak disekolahkan. Dia gak malah ini doa. Orang tuaku tidak punya rencana untuk aku, tapi Tuhan punya rencana buat aku. Itu hebat sekali. Orang yang ketemu dengan Tuhan, di New York. Di New York kan ada yang nulis buku Anak Siapakah Aku. Yang dulunya Anak Dibuang. Akhirnya jadi kebala di New York. Itu kan dulu orang yang dibuang. Dan dia sempat jadi mindernya luar biasa, karena dia dibungut sama panti asuhan. Tapi sampai akhirnya dia menemukan Tuhan, dan dia tahu Tuhan punya rencana untuk dia. Jadi orang yang ketemu Tuhan, itu kecerdasan spiritual, emosi, sosialnya akan terangkat luar biasa. Dalam istilah kita adalah hidupnya dipulihkan. Dalam bahasa-bahasa kecerdasan, orang yang ketemu Tuhan, kecerdasan spiritual, emosinya dibangun, termasuk mindernya ilang. Dulu mindernya kenapa? Karena terlibat pornografi. Saya ini contohnya. Waktu SMA saya terlibat pornografi, orang ini tiap hari saya juara kelas. Akademik saya hebat. Saya bintang pelajar. Tapi saya minder kenapa? Saya merasa nacis. Nah, lahir baru. Dikuduskan. Hidup kudus. Walaupun kudusnya nggak instant. Bertahap. Makin lama makin kudus. Tapi sekarang udah nggak minder lagi. Jangankan minder. Setan juga gue usir. Jimat gue bakar. Dulu mana berani bakar jimat. Takut kualat. Kenapa gambar dirinya muncul, nggak minder lagi? Karena ketemu Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jarod. Nah, ini ada follow-up question. Ini yang kebalikan Pak Jarod. Bagaimana kalau menghadapi anak yang terlalu pede? Ini anak remaja ini ya. Anak remaja yang kalau dikasih tahu, tahu segalanya dan pede. Ini bagaimana untuk mendidik? Silahkan Pak Jarod. Terima kasih. Anak yang over percaya. Terlalu percaya. Anak yang dominan. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. Segala sesuatu perlu disyukuri. Orang itu perlu bersyukur kalau punya anak yang terlalu pede. Cuma kan begini. Yang terlalu pede kan bisa-bisa kejeblos. Nanti kalau sudah besar, terlalu yakin deh. Investasi, rugi. Investasi lagi, bangkrut. Seaking percayanya gitu. Saya belajar. Udah, udah bisa. Nilainya jelek. Tapi kalau dia pede, tapi bagus, nggak masalah ya. Dia percaya diri banget gitu. Suruh belajar lagi. Nggak, nggak. Udah bisa gitu. Dan bener-bener waktu ujian nilainya bagus. Sudah. Tapi kalau dia pedenya itu pede ngawur gitu ya. Terlalu pede. Yakin gitu ya. Begitu ujian nilainya jelek gitu. Ya, saya pikir saya udah tahu. Itu berarti over percaya diri, tapi ternyata tidak. Kalau dia percaya diri dan memang bener gitu ya. Dalam hati, dalam keyakinan dalam hal apapun juga. Mungkin malah orang tua yang harus memuji. Tapi kalau percaya dirinya ngawur gitu ya. Nah, nggak usah vaksin. Yakin. Malaikat tolong, sehat. Covid nggak ada. Kluyuran, kena. Ini kan pede yang ngawur gitu ya. Nah, tidak. Tapi kalau dia itu memang bener-bener percaya dirinya itu, memang kebetulan anak ini dominan. Dalam hati, kalau dites teman ramai dasar, dia kolerik. Orangnya dites pakai kecenderungan perlaku, DISC dia dominan. Dan memang juga pinter gitu ya. Lalu karena memang pinternya itu, dambah dengan orang dominan. Ya, ngotot gitu ya. Yakin bener. Tapi selama betul-betul bener, menurut saya tidak masalah. Nah, paling yang diajarkan adalah etika dan attitude. Walaupun kamu bener, tapi jangan ngotot. Yakin dan ngotot itu beda. Yakin itu tidak mboyah oleh pendapat orang lain. Ngotot itu maksa orang lain percaya dengan apa yang dia percayai. Atau memaksakan kehendak. Jadi, kepada orang-orang yang terlalu percaya diri, perlu diajari hati-hati. Perlu diajari tidak menyalahkan orang lain. Ya, kamu yakin kamu bener, bagus. Tapi ada juga orang yang punya kebenaran yang berbeda karena sebuah alasan tertentu. Nah, diajari untuk beretika dalam hal menyampaikan pendapat, misalnya gini, saya hargai pendapat kamu, tapi kalau saya yakin banget yang ini itu bener. Jadi, kayak ini eticut. Berarti areal-areal itu supaya yang ngotot dan yakin banget ini tidak dijauhi orang lain. Jadi, kalau anak yang percaya diri, sudah bagus. Tapi percaya diri ini, pertama harus bener, ilmiah, alkitabiah, tidak ngawur, itunya juga sudah bener, tinggal eticutnya. Karena sebenarnya orang itu harus percaya diri. Jadi, kalau sudah over, nanti kan bisa kejeblos. Maka diajari hati-hati. Nah, biasanya, ini biasanya loh ya, namanya anak itu kan keturunan. Anak itu ngotot, itu kan keturunan. Jadi, kalau orang tuanya punya anak seperti itu, tinggal berdua saja ngomong. Dia tuh ngotot kayak saya atau kayak kamu. Misalnya kayak papahnya, atau kayak mamahnya. Belum tentu loh ya, ngotot itu papah gitu ya. Nah, yang sama, jadi misalnya anak ini over percaya diri karena kayak mamahnya, atau kayak papahnya. Oke, kita anggap aja kayak papahnya. Nah, malah yang nasihati ini yang kayak dia. Jangan yang bukan kayak dia. Papahnya over percaya diri. Terus kali-kali gagal. Benar pakrut. Lalu yang nasihati mamahnya. Jangan. Karena kalau yang nasihati mamahnya, nanti pasti kalimat itu begini. Kamu tuh susah, dia mau kayak papahmu. Jadi jelek-jelekin suaminya. Jangan. Yang nasihati justru yang sama kayak dia. Loh, mana bisa Pak orang ngotot, nasihati orang ngotot. Bisa. Papahnya ngotot, over percaya diri, tapi sudah dewasa, sudah punya attitude tadi harusnya. Nah, inilah yang menasihati anak yang ngotot. Kamu tuh kayak papah. Hebat loh. Orang kayak kamu ini berani mengambil keputusan. Kayak papah. Berani investasi. Tapi kamu harus belajar dari papah juga. Papah udah kejeblos berkali-kali kan? Karena saking percaya dirinya. Jadi yang satu spesies ini ngomong lebih nyambung. Karena si ngotot, ngomong sama si ngotot. Tapi yang satu ngotot sudah dewasa. Makanya memang parenting itu akhirnya ayahnya lahir duluan kan? Berarti kan lebih dewasa. Jadi ayah yang ngotot, yang menasihati anak yang ngotot. Ini namanya satu spesies. Satu spesies itu satu bahasa. Jangan ibu yang tidak yakin, yang nggak dominan itu, nasihati anak yang over percaya diri. Nanti pacakan cenderung. Kamu tuh nggak boleh begitu. Kalau kamu begitu, nanti kamu rugi loh kayak papahmu itu. Papahmu tuh memang kakak-kakakmu ini kelas kepala. Susah diomongin. Udah sampai sekarang tanggung akibatnya. Ini bukan parenting namanya. Ini namanya curhat sama anak. Kalau suaminya tuh nggak bisa diomongin. Dan sebaliknya. Jadi saran saya, yang satu jenis, kalau saya gunakan istilah, kadang-kadang biar bangkit ingat, satu spesies. Yang satu jenis ini pergi berdua. Jadi nanti suami yang over percaya ini ngomong sama istri. Tenang, Pak. Tenang, Pak. Biar aku yang nasihati. Biar aku aja yang nasihati. Tenang, Pak. Tidak, Pak. Kalau kamu yang nasihati, nanti kamu jilang-jilangin aku. Jadi anak ini kita bawa pergi. Kamu tuh hebat kayak papah. Nanti kamu pasti juga sukses kayak papah. Rugi tuh biasa, Pak. Rugi tuh biasa. Orang nggak pernah salah. Mana tahu yang bener tuh mana. Tahu sih, tapi nggak yakin banget-banget. Kita ngomongnya dengan bahasa yang sama. Emang satu spesies. Tapi papa udah rugi banyak banget begini. Sekarang papa hati-hati. Memang saya juga termasuk orang yang terlalu yakin. Buka animasi, bangkrut. Buka santifikasi, bangkrut. Buka event organizer, bangkrut lagi. Dan istri saya dulu sempat ngasih peringatan. Tapi sekarang saya hati-hati. Kenapa sekarang saya hati-hati? Karena modalnya sudah habis. Jadi sekarang saya bisa nasih hati anak yang juga ngotot kayak saya. Contohnya diri sendiri. Contohnya diri sendiri. Tapi itu pun juga belum tentu mujarab. Dalam arti gini. Anak itu, memang kalau itu tuh pembawaan. Tapi itu lebih enak, smooth. Ngajarinya tuh lebih enak. Walaupun juga jangan dinasihati terus kita. Si ibu nih, anggap anaknya ngotot kayak bapaknya. Oke, kalau aku nggak ngomong, kamu yang ngomong. Ibunya ngeliat. Kok masih ngotot? Ya, berubah itu butuh waktu. Berubah itu butuh waktu. Jadi jangan diuber terus. Pak, udah ngomong belum? Kok belum berubah? Kok belum berubah? Jadi berubah itu butuh waktu. Tetapi kita bisa melihat, makin lama makin berubah. Dari ngotot yang tidak punya e-cicut, ngotot tegak dalam arti pegang prinsip. Tapi e-cicutnya makin baik. Itu menurut saya oke. Oke, silakan, Tuan berkati. Terima kasih banyak. Sangat berkati, Pak Jarod. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya soal kecerdasan spiritual. Kalau bagaimana pengalaman dari Pak Jarod mendidik anak-anaknya itu bisa memiliki kecerdasan spiritual yang luar biasa? Ini pertanyaannya kalau misalnya ketika anaknya itu masih usia di bawah 10 tahun gitu, Pak. Jadi masih SD ya, masih umuran SD itu bagaimana caranya dalam kehidupan sehari-hari menerapkan supaya anak-anak itu memiliki kecerdasan spiritual dari pengalaman Pak Jarod sendiri. Terima kasih. Kalau bicara secara bahasa pendidikan, kecerdasan spiritual itu dibangun tadi oleh fondasinya adalah integritas sama karakter. Kalau dalam hati rohani, ya cerdas spiritual itu orang yang kenal Tuhan, tahu Tuhan, ngerti firman, jadi cerdas dalam hal spiritual. Apa itu cerdas spiritual? Berarti kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Itu kan secara spiritual. Tapi kalau kita bicara, katakanlah orang ateis. Orang ateis kan juga bicara kecerdasan spiritual. Tapi mereka definisinya adalah orang yang punya integritas. Karena ada orang ateis, tapi integritasnya bagus. Misalnya New East Movement, gerakan zaman baru. Mereka bilang Tuhan itu nggak ada. Tapi bayar pajak, akun tunggal. Jika A, A, B, B, nggak nipu, nggak nolong. Berbaik sama sesama. Jadi memang gereja sekarang ini akan melawan kebaikan. Karena ajaran-ajaran baru ini bukan jahat. Bukan nyembah setan. Tapi cuma Tuhan nggak ada, setan nggak ada. Integritasnya luar biasa. Lalu apa? Karakter. Mereka nggak percaya Tuhan. Tapi rajin. Jujur. Itu kan bisa. Tapi ini adalah istilah sekuler tentunya. Kecerdasan spiritual dalam arti non-agama. Karena kita konteksnya adalah takut akan Tuhan, kita adalah orang percaya, di mana kalau kita sama-sama diadu. Seberapa kuat si orang jujur yang karena demi sukses, sama jujur karena takut akan Tuhan. Pasti yang takut-takut Tuhan lebih jujur lagi. Kualitas jujurnya. Kalau hanya bicara, yang penting kan tidak merugikan orang lain. Mungkin Yusuf diajak bercinta sama istri Potiphar juga mau. Dia sama-sama suka, apa salahnya? Saling mencintai, laki sama laki, apa salahnya? Tapi ketika ditambah takut akan Tuhan, nanti bentuk-bentuk karakternya, integritasnya, pasti luar biasa. Makanya, gimana sekarang cara menidih anak supaya dia muncul cerdas spiritual. Nomor satu, saya ulangi lagi, tadi saya katakan bahwa anak itu harus lahir baru. Mengenal Tuhan. Percaya Tuhan, Tuhan ada, Tuhan baik, Tuhan hidup. Sampai dia menerima dengan mulutnya berkata, dan hatinya percaya. Dengan lidah orang mengaku, dan hati orang percaya, orang dibenarkan. Nomor satu itu. Nomor dua, cerdas spiritual itu sebenarnya dibangun juga oleh nilai-nilai. Jadi tadi sebenarnya itu slide-nya kepotong satu. Integritas, karakter, sama nilai. Nah, nilai ini yang akan mempengaruhi perilaku sebenarnya. Jadi gimana sekarang kita nilai anak cerdas spiritual? Nilai-nilai. Gampangnya gimana? Misalnya nilai itu gini. Rajinnya, tapi bukan prestasi. Ini nilai. Rajinnya sendiri adalah karakter. Tapi pengertian bahwa rajin, tapi bukan prestasi. Contoh. Waktu anak nilainya 8-9 dipuji, 10 dipuji, 5 dikebukin, kita sedang tidak menanam nilai sebenarnya. Fokus pada prestasi. Akhirnya anak supaya nggak dikebukin, dia nyontek. Nah, harusnya kita sebagai orang tua, waktu anak nilainya 4-5-4-5. Lalu dia rajin belajar, jadi 5-6-5-6. Ini harus dipuji. Kamu hebat. Sekarang kamu rajin sekali. Jadi anak, oke. Kasih contoh lagi biar gampang. Anak saya pertama, selalu ranking 1. Nomor 2, hampir nggak naik kelas, ranking 1. Dua-duanya, biasiswa. Nomor 3, nggak pernah biasiswa. Nilai akademiknya biasa-biasa saja. Maka nilai apa yang saya mau tanamkan? Karena bicara integritas, bicara cerdas spiritual, itu bicara nilai-nilai. Waktu dia belajar, 1 jam, 2 jam, malam-malam, sampai malam, saya deketin dia, saya puji. Namanya Levina. Levine, kamu tuh rajin sekali. Pasti kamu nanti malah besar hebat. Karena orang hebat itu orang yang rajin. Dia masih minder. Dia masih minder dan berkata, tapi aku nggak pernah ranking kayak Kak Nia. Karena kakaknya selalu ranking 1. Saya ulangin lagi. Yang sukses nanti bukan yang ranking, tapi yang rajin. Papa memang waktu SMA ranking. Tapi waktu kuliah, IP-nya cuma 2 koma. Tapi Papa rajin. Jadi saya tekankan terus, saya puji rajinnya. Kalau orang itu rajin, kalau memang dasarnya cerdas, lama-lama jadi pintar. Tapi kalau nggak, rajin pun nilainya nggak bagus-bagus sangat. Tapi yang penting nggak rajin. Ini artinya membangun nilai. Yang penting itu rajin. Kalau jujur misalnya. Anak saya nomor 2 pernah hampir nggak naik kelas. Kan kita ngajar soal kejujuran. Nggak boleh nyontek ya. Suatu ketika dia nilainya masih di bawah 6. 5,5. Men, 5,5. Tapi ini 5,5-nya ini kudus, Pak. Anak saya ngerti nilai kudus. Aku nggak nyontek, Pak. Ini kudus ini, Pak. Hebat kan, Pak. Yang hebat itu 9, tapi nggak nyontek. Tapi kalau 9 nyontek sama 5 nggak nyontek, Bagus mana, Pak? Anak pendeta diajari ganti kok baik. Anak saya nganya. Nilai 9 nyontek sama 5 nggak nyontek, Bagus mana, Pak? Yang baru itu 9, tapi nggak nyontek. Enggak, Pak. Pilih, Pak. 9 nyontek sama 5 nggak nyontek. Oke, bagus. 5 nggak nyontek. Itu dia, Pak. Aku bukan 5, lho, Pak. 5,5. Lebih bagus, kan? Oke, bagus. Setuju. Setuju. Ini kita setuju, bahwa yang kudus itu lebih penting. Tapi, Ben, kalau kamu 5,5, kamu nggak naik, Ben. Minimal 6 lah, Ben. Minimal 6 lah. Karena dulu anak saya hampir nggak naik kelas. Jadi kita kasih target dia itu yang penting naik. Tapi karena nilai itu ditanam, nilai itu ditanam, maka dia akan terus melakukannya, sehingga prestasinya itu makin lama makin naik. Karena yang ditanamkan itu nilai. Kalau racin ditanam, nanti makin lama makin baik. Tapi kalau prestasi yang ditanamkan, nanti akan cari segala akal, yang penting prestasi. Makanya untuk anak-anak, apalagi di bawah 10 tahun, itu yang penting kan membangun pola. Atau karakter. Racin, benar, kudus. Apapun prestasinya mengucap syukur. Yang penting kamu berusaha. Jadi ini kalimat yang bagus. Yang penting kamu berusaha. Kamu, Papa Mama lihat kamu berusaha saja, Papa Mama udah senang. Nah ini cara membuat anak nanti akan menghargai proses, menghargai usaha. Dan memang selama dia itu rajinnya bertumbuh, prestasi itu kan tergantung ya. Karena kalau kita bicara multiple intelligence itu, ada anak yang cerdasnya itu A, B, C, D. Jadi anak akan hebat pada bidangnya masing-masing. Maka yang kita tanamkan adalah nilainya. Tadi saya bingung soal kudus, soal rajin, usaha. Satu lagi mungkin, kekudusan. Bahkan ini bisa untuk anak usia dini. Saya lompat dulu ke cerdas spiritual ini, output praktisnya itu hidup kudus. Seberapa kudus? Anak saya, nomor satu, nomor dua, umur 13-14 tahun, sektri, sudah di Singapura. Lalu nomor satu, sampai sekarang ya tinggal di Singapura, nomor satu, nomor dua, bekerja di sana. Nomor satu, sudah menikah, pacarannya enam tahun. Selama berpacaran enam tahun itu, ya di Singapura. Karena pacarannya juga kuliah di Singapura. Bisa dibayangin, orang pacaran di luar negeri. Orang tuanya di Indonesia. Tapi anak saya punya konsep nilai hidup, namanya kiss, dating, goodbye. Kiss, dating, goodbye. Selama pacaran, tidak cium bibir. Oh bisa, Pak. Anak seradikal itu. Nah ini buat Bapak Ibu yang punya anak di bawah lima, enam tahun. Tak ajarin caranya. Waktu anak di bawah usia lima, enam tahun, usia dini, kalau dia minta cium bibir sama Bapak Ibu, jangan dikasih. Jadi misalnya anak itu minta cium istri saya atau saya cium bibir, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tetanggaku, temanku, orang itu cium bibir. Bibir itu hanya untuk suami istri. Jadi ketika anak saya minta cium bibir, dikasihnya cium bibir, cium keneng, cium tangan, tapi tidak bibir. Kita ucapkan berkali-kali, karena dia sering sekali minta. Lihat film, lihat YouTube, temannya cium bibir, itu hanya untuk suami istri. Berkali-kali selama usia dini, masuk alam bawah sadar, bawah bibir, hanya untuk suami istri. Makanya ketika dia membaca bukunya Joshua Haris, memang ada bukunya. Judulnya Kiss, Death and Goodbye. Ditulis oleh hamba Tuhan yang namanya Joshua Haris. Itu ingat dia apa yang diajarkan papa-mamanya. Akhirnya dia mengambil sikap hidup, hidup kudus di perantauan, kan Daniel, Sadrach, Meshach, Abednego, itu apa sih? Kudus di perantauan. Dan karena dia kudus, pandenya 10 kali lipat. Jadi sebenarnya pande itu bisa berhubungan sama olahraga, sama menu, sama makanan, sama juga takut akan Tuhan. Akhirnya anak saya mengambil keputusan untuk hidup kudus sampai level Kiss, Death and Goodbye. Maka kalau bicara kecerdasan atau prestasi, anak-anak kami debat-debat sekali. Itu karena dia bisa hidup kudus seperti itu. Nah, saya tarik mundur ke belakang, itu sampai di usia dininya, bahkan sebelum 10 tahun, itu bibir untuk suami istri. Itu akan dia ingat dalam hidupnya. Tidak kalau misalnya dari kecil pun sudah cium bibir dengan papa-mamanya. Akhirnya cium bibir itu ya tanda cinta. Saya dicium papa enggak nafsu kok, bibir itu enggak nafsu kok. Cium bibir itu bukan nafsu, cinta kasih. Kan konsepnya jadi beda. Jadi di anak itu sebenarnya ada konsepnya, di mana dari kecil udah kasih sebuah konsep bahwa bibir itu hanya untuk suami istri. Itu akan ingat. Tapi kalau misalnya orang tua anak juga cium bibir, karena bagi dia, enggak apa-apa lah cium bibir. Sama papa juga, sama mama juga. Ini tanda cinta kasih kok, bukan tanda nafsu, bukan eros. Tapi kita balik, kita enggak. Bibir suami istri. Ini itu contoh bentuk-bentuk. Bagaimana kekudusan itu dibikin dalam bentuk program. Karena program, tapi itu ada dasar nilainya. Program kebiasaan akhirnya membangun nilai. Nah nilai itulah sebenarnya kecerdasan spiritual yang dihidupi. Oke, Tuhan nama berkati. Terima kasih, Pak Jarok. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak-Bapak-Ibu yang sudah memikinkan pertanyaan. Saya akan coba membacakan ya. Pertanyaan yang sudah didapat. Oke. Pak Jarok, bagaimana mendidik anak yang kurang fokus dan kurang percaya diri? Kurang percaya diri mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Jarok sedikit ya, waktu kita tanya soal minda ya. Tapi mungkin bisa tolong dijelaskan sekali lagi dan mungkin yang kurang fokus juga bagaimana Pak Jarok. Silahkan Pak Jarok, terima kasih. Sebenarnya tidak fokus ini berhubungan juga dengan tidak percaya diri. Jadi anak yang tidak fokus biasanya ada masalah-masalah hati. Kalau Gerard Edelman, ilmunya memang orang yang penuh cinta, damai sejahtera, suka cita, rasa aman. Itu akan lebih mudah fokus. Sedangkan anak-anak yang banyak merenungi nasibnya, kenapa aku lahir di sini, kenapa aku seperti ini, kenapa hidungku pesek. Orang yang merenungi nasibnya, menyesali dirinya, bukan sibuk belajar, sibuk merenungi nasibnya. Akhirnya susah untuk fokus. Jadi orang tidak bisa fokus itu bisa berhubungan dengan masalah gambar diri atau minder. Minder karena lahir di keluarga miskin, karena orang tuanya tidak kaya, karena secara fisik badannya tidak bagus. Jadi orang yang punya gambar diri jelek bisa tidak fokus. Orang tidak fokus lagi bisa disebabkan karena terlalu banyak ide. Jadi misalnya orang tidak fokus karena orangnya terlalu kreatif. Mikir ini, ingat ini. Mikir ini, ingat ini. Mikir ini, ingat ini. Akhirnya dia tidak bisa fokus karena terlalu banyak ide. Ide-nya berubah-berubah. Sekarang bagaimana caranya supaya masalah-masalah ini bisa selesai? Yang tadi gambar diri sudah dijelaskan, sudah dijawab bagaimana buat anak itu bersyukur dengan dirinya, puji sisi positifnya, sampai dia bersyukur dengan dirinya, sehingga dia lebih mudah fokus. Tapi kalau masalah yang kedua, orang bisa tidak fokus karena terlalu pintar, terlalu cerdas, terlalu banyak ide. Sehingga dia tidak fokus, maka diajari untuk fokus. Caranya bagaimana? Anak diajari, bikin, kalau punya kertas, kalau mau kertas boleh, mau di HP-nya boleh, intinya adalah yang namanya secara sederhana itu things to do today. Apa yang mau dikerjakan hari ini. Boleh dibikin pagi hari, tapi yang terbaik, sebenarnya boleh dibikin itu malam hari. Baik untuk anak, ataupun untuk bapak-ibu juga, yang susah fokus. Ini bisa untuk orang dewasa juga. Malam hari sebelum tidur, itu kita bikin daftar apa yang harus kita lakukan. Things to do today, malam ini, ngisi tanggal besok. Jadi malam ini kita mikir, besok ini, 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 semuanya apa yang dikerjakan. Sudah begitu, ini suruh teman, ini suruh adik, ini suruh ini, ini suruh pegawai, yang ini saya sendiri. Lima poin. Lima poin itu nomor satu ini, nomor dua ini, dibikin prioritas. Nah, supaya fokus, kerjakan prioritas nomor satu, jangan mikir nomor dua. Atau sudah dibikin prioritasnya. Kerjakan nomor dua, jangan mikir nomor tiga. Itu kita akan fokus terus pada bidang yang dikerjakan yang sesuai dengan urutan. Kalau mau mengerjakan nomor satu, besok saya akan siapin firman 15 menit, lalu sambil olahraga, yang saya baca tadi, saya renungin lagi. Nah, pada jam itu, HP-nya dimatikan saja, kalau perlu, di-silent, tutup. Sudah, tidak terganggu. Sudah saya jedalin nanti. Selesai itu, baru buka WA. Jangan sambil kerja, buka WA. Sambil kerja, buka WA. Tidak fokus. Itu contoh orang dewasa. Nah, kalau anak-anak, anak saya nomor dua, pernah nomor satu, anak saya, dari kelas satu SD, tiga SMP, ranking satu terus. Nomor dua, laki-laki, kelas satu SD, tidak naik kelas. Akhirnya naik kelas bersyarat. Kalau dia di-lesi nulis, bisa nulis, naik. Kalau tidak, diturunkan lagi. Jadi, anak saya nomor dua, itu pernah, kelas dua SD itu, masih les nulis. Tapi masalahnya, dia tidak bisa fokus. Waktu tes IQ, kakaknya 119, adiknya 117, dia ternyata 146. Jadi, nomor dua ini, tidak bisa fokus, karena terlalu ceras. Ide-nya banyak banget. Nah, selain thanks to do, ada lagi kertas, namanya kertas ide. Nanti habis sekolah, mau bikin Bionicle. Nanti mau main Lego. Nah, itu begitu dia punya ide, ditulis. Karena emang sama, malam hari itu nulis apa yang mau dikerjakan besok itu, dengan menulis itu, saya mengendapkan ide. Supaya waktu tidur itu, ya sudah tidur. Jangan mikirin, yang mau dikerjakan besok. Tah, besok yang mau dikerjakan, sudah ditulis semuanya. Tidak ada yang kelewatan. Sudah. Tuhan, terima kasih, ini buat besok hari, sekarang aku mau tidur. Itu tidurnya lebih jenang. Deep sleep. Nah, sekarang kalau misalnya besok bangun, muncul ide baru. Selipkan di mana ya? Nah, itu anak-anak yang idenya banyak, dengan itu dia, oh, mau bikin ini, setelah pulang sekolah. Tapi begitu ide, kertas thing studunya itu dikeluarkan lagi. Pulang sekolah, bikin Bionicle. Ini, ditulis. Sudah kan, sudah ditulis kan? Nggak akan lupa tuh. Itu paling nggak, bahwa dia akan tenang, fokus lagi pada apa yang dikerjakan. Nah, itu kalau anak yang, yang sampai betul-betul, konsentrasinya mungkin hanya 4-5 menit. Itulah anak saya nomor 2. Dia hampir ngane kelas, ternyata bukan bodoh. Terlalu pinter. IQ 146, bahkan pernah tes dengan alat yang lain, itu 156. Yaudah, itu kayak, kayak Victor Seribriakov aja ya. Di Amerika ada orang namanya Victor Seribriakov, yang SMA nggak lulus. Tapi, setelah tes IQ, dia tinggi sekali. Lalu dia kayaknya ngambil kuliah paket C SMA, seperti paket C dan macam itu, sertifikasi. Tapi sekarang dia udah jadi PhD dokter kan? Ketua dari Mensa Society di Amerika. Itu namanya Victor Seribriakov. Itu juga nggak bisa konsentrasi. Terlalu cerdas. Nah, orang-orang yang terlalu cerdas ini idenya terlalu banyak. Maka yang dilakukan adalah pengendapan ide. Bahkan waktu itu anak saya pakai terapi warna. Jadi, orang yang terlalu cerdas, kotaknya ini motor terus, nggak bisa diem, mikir terus gitu ya. Baju, sepatu, kaos, semuanya nggak boleh warna oring, nggak boleh warna kuning. Itu warna yang memicu untuk kreatif. Jadi, kamarnya warna biru, celananya biru, hijau, hijau, biru, biru. Pernyata dua warna itu ya, warna-warna yang lebih kalem. Lalu, anak yang terlalu kreatif ini, mainannya, legonya, puzzle-nya, segala macam, di ruang keluarga. Supaya kalau begitu masuk kamar, tidurnya dia, kamarnya dia, atmosfer tidurnya udah masuk, atau atmosfer belajar. Tapi kalau mau main, ke ruang keluarga. Tapi ruang keluarga dibatesi. Kalau nggak, dia, anak yang nggak bisa fokus, dan kreatif, terlalu cerdas ini, di kamarnya penuh mainan, saya malah keawatan juga, nggak bisa tidur. Sampai jam 2, jam 3, baru tidur. Idenya kebanyakan, nggak ngantuk-ngantuk, lepot nanti pas di sekolah jadi ngantuk. Jadi di sekolah bengong, di sekolah ngantuk, tapi di luar sekolah, idenya nggak ada habisnya. Nah ini orang-orang yang bermasalah dengan fokus, karena faktor bukan gambar diri, karena faktor terlalu cerdas. Ini yang perlu belajar untuk fokus. Satu lagi untuk anak yang terlalu, nggak bisa fokus, karena terlalu cerdas. Yaitu, olahraganya ditambah. Karena dengan berolahraga, keluar hormon yang namanya serotonin. Juga, kalau anaknya suka, bisa dilatih, makanya pisang. Pisang itu juga serotonin banyak. Ini hormon damai sejahtera sebenarnya. Makanya, orang yang tidak fokus, ada hubungannya dengan gambar diri, orang itu yang bersyukur dengan dirinya, punya rasa aman, dipuji sisi baiknya, punya rasa aman, waktu rasa aman itu, otak produksi namanya serotonin. Serotonin ini bisa didoping dari makanan, misalnya pisang. Serotonin juga diproduksi, kalau orang olahraganya cukup. Tapi saya tidak menyarankan, serotonin dalam bentuk kimia, obat untuk konsentrasi. Karena itu kan ketergantungan. Yang paling bagus adalah, orang produksi serotonin, karena rasa aman. Rasa aman, karena diterima apa adanya. Gak banyak dimarahi, gak banyak disalahkan. Dipuji sisi baiknya. Kembali ke gambar diri. Tapi bisa juga dikombinasi dengan terapi warna, jangan banyak warna-warna orang jreng, yang membuat otak aktif, dan tambahkan dia olahraga. Karena dengan demikian, maka dia bisa lebih tenang. Orang yang memang tipe-tipe aktif, sudah tidak bisa konsentrasi, aktif lagi. Lari sana, lari sini, gak bisa diem. Gerang terus. Maka memang harus dikasih kesempatan bergerak. Dikasih kesempatan olahraga. Yang lain, olahraga seminggu dua, tiga kali, spesies jenis ini, olahraganya tiap hari. Supaya dia bisa nanti lebih fokus, lebih tenang. Kalau tenang, dia bisa fokus. Terima kasih banyak Pak Jarod. Ini pertanyaan terakhir. Ada satu lagi. Mungkin dua lagi. Kita dua lagi. Jadi ini pertanyaannya, apa saja kendala Pak Jarod selama mendidik ketiga anak-anaknya, mulai dari sekolah, sampai menyelesaikan gelar sarjananya, dan saat-saat anak tidak menurut, saat dididik. Ini pertanyaan tentang pengalaman pribadi Bapak. Terima kasih. Wah, banyak tuh. Tiga anak, tiga masalah. Satu aja. Jadi, anak kami bukan anak tanpa masalah. Jadi yang pertama, nggak ada masalah akademik. Dari kelas 1 SD, sampai tiga SMP, ranking satu terus, lalu dapat biasiswa ke Singapura, sampai di Singapura masuk kayak Estar, program 100 orang pandai Asia itu dikumpulkan, dia masuk kayak 10 terbaik gitu. Kayak kisahnya Sadra Mesa Abenegu aja. Jadi seratusan orang pandai Asia dikumpulkan sama pemerintah Singapura, namanya Asean Scholarship. Itu dia masuk kayak 10 besar. Makanya biasiswa diperpanjang, perpanjang, perpanjang. Tapi nomor 1, waktu ada masalah itu, waktu dia masih kecil, umur 7-8 tahun, ini anak nomor 1, ini melankolik, perfeksionis, kapan tidur, kapan bangun, kapan belajar, kayak mesin. Nggak perlu diatur, dia mengatur dirinya sendiri. Nyaris sempurna. Namanya orang perfeksionis. Tapi dia punya kelemahan, tidak banyak teman. Nggak pandai bergaul. Banyak belajar, nggak banyak bergaul. Itu kan normal banget ya, kebunyakan begitu. Maka waktu itu, istri saya yang ngajari anak nomor 1 ini, bergaul. Akhirnya punya teman 2. Namanya Mila dan Milka. Kakak adik. Jadi temannya sebenarnya 1. 1 keluarga. Kakak adik lah temannya 2. Tapi singkat cerita, wah sekarang temannya tinggal di Singapura, sebagai orang coach, temannya sedunia. Tapi dia pernah punya masalah, nggak banyak teman. Nomor 2, tadi punya masalah, main game terus, game adiktif, sampai ambil nggak naik kelas. Tapi yang saya mau ceritakan, nomor 3. Karena tadi pertanyaannya, lebih ke arah, kalau anak nggak mau diatur. Nah, nomor 3 ini kayak bapaknya. Maunya sendiri, punya seninya kuat. Ini 2 ini lukisan saya, anak saya nomor 3 juga melukis. Bahkan kalau secara fisik pun, kalau kami foto keluarga, orang bisa berkata, wah yang nomor 3 nih, Pak Jarot Plek nih, kalau panggil jadi perempuan, kayak begini nih. Jadi anak saya nomor 3 udah, wajahnya kayak saya, hobi dulu guys kayak saya, tapi golongan darah kayak istri saya. Nah, ini yang sempat, susah diatur. Sampai sekarang pun masih punya drive yang cukup kuat, karena saya juga orang yang drive-nya kuat. Tapi puncaknya itu waktu remaja. Jadi waktu remaja, bahkan bukan hanya nggak mau diatur, ngelawan. Gurunya dilawan, kepala sekolahnya dimaki-maki, dengan kata-kata kotor. Yang paling bikin sedih lagi, istri saya dilawan. Waktu istri dilawan, nangis dia. Istri saya yang nangis. Karena dia ngelawan. Ketika anak memberontak pada usia remaja, pada saat itulah saya menjadi ayah yang jujur. Kalau selama ini mungkin saya jadi ayah idealis. Jadi anak-anak saya memandang saya, Papa, Habat Tuhan, kuat bah. Wih, dikerja tumpang tangan loh, orang di doai sembuh loh. Kayak dewa aja, kayak pendeta yang di langit, di sorga. Lalu saya boleh jadi ayah realistis. Apa itu ayah realistis? Ayah yang bercerita dengan jujur, kelemahannya juga waktu kecil. Jadi, ke anak nomor satu dulu. Anak saya nomor satu, dua tahun lalu menikah. Dan dia sebelum menikah juga tanya kembali. Seperti waktu SMA juga, dia pernah bertanya. Sebelum menikah, dia tanya lagi. Papa, mama itu pernah bertengkar apa enggak sih? Dia bilang pernah, tapi waktu kamu masih kecil. Setelah kamu dewasa, papa bertengkar pergi di mobil, ngobrol. Kayak orang diskusi, debat. Tapi di depan anak jarang. Kembali ke anak pertama, anak nomor tiga. Anak nomor tiga yang mulai memberontak ini, saya cerita sama anak. Kamu lihat papa mama enggak pernah berantem kan? Tapi sebenarnya pernah. Bahkan papa ini orang yang suka berantem. Tapi papa ini suka berantem sebelum ketemu mama, sebelum pacaran. Lahir baru, baru ketemu mama. Jadi mama ini ketemu papa yang sudah berubah. lalu saya cerita lagi sama anak saya. Mundur ke belakang lagi waktu saya SMA, udah kepala sekolah dilawan, guru dilawan, orang tua dilawan. Saya itu pernah ditempeleng sama bapak saya, di kuampleng. Di kuampleng itu ditempeleng dengan keras. Curuh belajar, pelajari yang kering. Oke, saya cerita menyimpang sedikit, tapi berhubungan. Agustus tahun lalu, belum lama, saya tes sidik jari. Full assessment. Untuk mengerti kecerdasan saya, yang kalau pakai Howard Gardner, Amerika, psikolog, itu cerdas itu delapan macam. Multiple intelligence. Tapi pakai neuroscience biometrik sidik jari, cerdas itu sepuluh macam. Dari biometrik sidik jari, kecerdasan saya itu, yang melampaui angka 14, ada 4. Yang menyampai angka 16, ada 1. Biasanya orang itu 8 sampai 12. Ini saya ada 4 yang melampaui 14, 1 sampai 16. Jadi konsultan yang ngetes kecerdasan ini, nanya sama saya, Pak Jarot, waktu Pak Jarot kecil, pernah nggak ibunya stres setruk gara-gara bapak? Kenapa nanya begitu? Pak Jarot ini cerdasnya luar biasa, dan ada 4 jenis kecerdasan. Makin cerdas seseorang, makin ngotot, makin ngayel, makin karapi dewe, makin memberontak. Saya bilang benar. Saya bilang sama anak saya nomor 3, yang memberontak itu. Jadi waktu anak saya memberontak, saya justru bukan melarang dia, kamu itu jangan lawan mama. Enggak. Saya bilang, papa ini waktu kecil kayak kamu. Ingat tadi yang satu spesies yang ngomong. Yang satu jenis. Jadi anak saya yang memberontak, saya bilang, waktu papa masih kecil, masih remaja, papa ini yang paling lawan. Yang lain, bapak ibu bertobat. Papa ini 5 bersondara, 4 ke gereja, 1 enggak. Itulah papa. Kalau minggu akan ke gereja, naik gunung. Hari minggu akan ke gereja, panjat tebing, camping. Dalam hal panjat tebing dan camping, sampai hari ini, anak saya nomor 3 ini, besok hari ini, dia berangkat ke Lombok, mau naik ke Rinjani. Juni kemarin, anak nomor 3 ini, yang saya cakap ini, kena COVID. Juni. 7 Juli sembuh. Sejak sembuh, sudah ke Kerangatau, sudah ke Gunung Gede, hari ini berangkat ke Rinjani. Persis bapaknya. Waktu anak ini dulu berontak kepada istri saya, yang satu spesies yang menasehati. Jangan yang beda. Kamu tuh kayak buah pakmu, ngelawan jangan. Bapaknya yang menasehati. Maka saya bilang sama anak saya, papa ini waktu remaja kayak kamu. Sampai anak saya tadinya enggak percaya. Memang papa waktu remaja tukang marah. Kok sampai sekarang aja jarang marah sama mama? Sekali lagi, papa ini sudah berubah, baru ketemu mama. Makanya kamu jarang melihat papa marahin mama. Tapi dulu papa ini tukang marah-marah. Di rumah ini yang marah-marah sama orang tua, ya saya. Lalu kalau sekarang adik saya belum banyak berubah, yang tukang marah-marah. Tapi saya udah enggak. Nah, apa yang saya mau ceritakan? Waktu anak saya dengar cerita bahwa saya berubah, ternyata anak saya yang memberontak, kita lihat anak kita yang memberontak ya. Kita mencumulkan anak kita yang memberontak. Tapi apa sih sebenarnya pergumulannya dia? Orang memberontak itu juga enggak bahagia. Ternyata waktu saya cerita begitu, anak itu juga berkata, aku juga bingung kenapa aku begini. Aku tuh enggak suka begini, tapi ingin begini. Aku enggak ingin begini, tapi begini. Jadi orang yang memberontak, itu sebenarnya juga enggak ingin memberontak. Tapi dia enggak tahu kenapa dia begitu lagi dan begitu lagi. Itu persis Roma Pasal 7. Aku ingin berbuat baik, yang tidak baik ada padaku. Aku ini seperti dikuasai hukum dosa. Siapa yang bisa melepaskan aku dari Teguh Maut ini, kata Paulus dalam Roma Pasal 7. Jadi anak yang memberontak pun juga, aku enggak ingin. Tapi waktu saya bercerita, bahwa saya ini dulu memberontak, anak itu, kan anak remaja ya, terutama memberontak itu kan remaja. Remaja itu masa mencari jati diri. Aku ini siapa? Kenapa aku begini? Aku kayak siapa? Anak saya itu enggak menemukan. Aku ini kayak siapa? Papa enggak marah-marah, mama enggak marah-marah, kenapa aku marah-marah. Itu kalau milih lagu, bisa nyanyi lagu. Aku anak siapa? Aku anak siapa? Dia bingung dengan jati dirinya aku ini kayak siapa. Karena bapaknya bapak idealis. Bapak yang hebat. Lalu saya berupa jadi ayah realistis. Papa ini dulu kayak kamu. Papa ini tukang marah-marah. Akhirnya anak mendapat gambar diri, atau jati diri, ternyata aku ini kayak papa. Tukang marah kayak papa. Nah, baiknya apa? Karena saya sudah berubah, berarti papa dulu tukang marah kayak aku, tapi papa sudah berubah. Berarti aku suatu saat juga bisa berubah. Banyak orang kan yakin bahwa dirinya enggak akan berubah. Bahkan dia frustasi, kenapa aku begini? Aku mau sabar sih, tapi nanti marah lagi. Aku udah berusaha, tapi marah lagi. Aku pengen-pengen enggak memberotak, tapi memberotak lagi. Akhirnya dia frustasi. Kenapa aku begini? Sebenarnya anak yang memberontak itu bukan anak memberontak. Sering anak memberontak itu anak frustasi. Jadi anak yang memberontak itu bisa anak yang bingung. Bingung dengan dirinya sendiri. Maka supaya dia enggak bingung, si satu spesies, istilah saya, yang serupa, orang tua yang serupa, kasih kesaksian kepada anak, bagaimana dulu bertumbuh. Supaya anak melihat bahwa orang tua saat ini-ini juga enggak langsung seperti ini. bahwa ini juga dulu begitu. Maka anak itu, orang tua boleh menceritakan proses dulunya kayak apa. Supaya anak bisa melihat bahwa dia itu sedang bertumbuh dalam proses itu. Dan orang tua juga perlu sadar ya, bahwa proses itu memang harus dilewati. Orang tua tahu, dulunya berontak, sekarang udah enggak. Ya anak, pada masa-masa itu memberontak. Harusnya kita anggap itu sebagai hal yang wajar, tapi bukan dibiarkan. Menganggap wajar, tapi bukan dibiarkan. Nah, yang perlu adalah diberi pengertian, bahwa itu adalah proses yang kamu harus lewati memang, tapi kamu pasti bisa berubah. Kamu pasti. Jadi justru kita memberikan kepastian, kamu pasti akan berubah. Jangan begini, kamu tuh enggak berubah-berubah. Jangan. Kamu harus berubah. Jangan. Daripada kamu bilang kamu harus berubah, kalimatnya adalah kamu pasti bisa berubah. Kamu pasti bisa kok. Papa juga berubah. Kamu pasti bisa berubah. Jadi kita justru harus memberikan keyakinan kalau kamu bisa berubah. Nah, tinggal ditambah lagi. Papa berubah karena Papa ketemu Tuhan. Papa berubah karena terlibat pelayanan. Tidak begitu mau kambuh-kambuhannya. Loh, kadang masih kambuh, saudara, dulu, kalau pergi ke airport, udah lagi check-in aja. Enggak boleh check-in. Kenapa? Terlambat. Memang dulu terlambat. Ini saya ngamuk duluan. Ini belum telat ini. Antrinya tadi panjang. Kenapa nggak diteriakin yang mau ke flight begini? Kita mau ngamuk duluan. Begitu ngamuk-ngamuk, istri saya bilang, jati-jati lu, terhadap cemaat di sini. Sudah di amuk, yang di amuk, bilang, insya lu, Pak Jarod. Jadi, kadang kita juga masih kambuh. Tapi, makin lama, makin jarang kambuhnya. Kapan nggak kambuh-kambuh lagi? Waktu sadar, saya hambat Tuhan, saya hambat Tuhan, saya hambat Tuhan. Apa anunya? Saya hambat Tuhan, saya hambat Tuhan. Gambar diri, kan? Nah, anak juga akan makin jarang kambuhnya waktu dia punya kesadaran ini. Aku punya anak Tuhan, aku punya anak Tuhan. Jadi, memang ini sebuah proses. Proses yang tidak bisa instant, dan itu butuh waktu. Kalau bagi orang tua adalah kesadaran bahwa ini sebuah proses. Kalau anak memberontak, kami juga mengalami. Nomor satu dulu, selain susah bergaul, anak saya nomor satu dulu kayak gigit temannya. Bahkan kami pernah disumasi sama tetangga, karena anak saya nomor satu yang baik, rajin, ranking, diledek, gendut hitam, gendut hitam. Karena dulu dia rajin di berenang, jadi hitam. Dan dulu gendut nggak seperti sekarang langsing. Diledek dia nggak marah. Nomor satu itu sabar banget, melankolik, nggak marah. Diledek nggak marah. Diledek nggak marah. Diledeknya makin tendinusius. Bapaknya Jawa, istrinya Jawa. Anaknya, kuda, sipit, hitam. Yang diambil yang jelek-jeleknya. Ini tendinusius. Dia nggak marah. Diledek begitu dia nggak marah. Tapi diem-diem, didatangi yang meledek. Lalu dia gigit kenceng-kenceng. Dia nggak marah, dia nggak nangis. Dia datangi yang meledek, dia gigit kenceng-kenceng. Ada yang digigit tangannya, ada yang digigit kudaknya, yang terparah itu yang digigit telinganya. Tetangga saya, waduh, itu orang tuanya marah. Dia minta anak saya dibawa ke rumah sakit pambil indah, untuk di visum, untuk diobati antibiotik, segala macam. Bahkan kita seru tanda tangan, kalau sampai ada apa-apa bertanggung jawab. Kita sampai ngalami seperti itu. Jadi, anak kita bukan anak tanpa masalah, tapi kita menyelesaikan semua masalah. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa menyelesaikan. Kita bukan keluarga tanpa masalah, tapi kita keluarga yang menyelesaikan masalah. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Jarad. Dua pertanyaan terakhir, Pak Jarad. Pertanyaan yang ini dikirimkan melalui Zoom. Bagaimana kita membangun pemulihan gambar diri pada anak jalanan, karena kita tidak bisa secara konsistensi bertemu mereka, karena mereka hidup berpindah-pindah? Ini pertanyaan yang pertama. Nanti mungkin yang pertanyaan terakhir, habis ini kali ya. Biar nggak bingung ya. Oke, silakan Pak Jarad. Berhubungan nggak? Pertanyaannya? Nggak, nggak. Oke, ya. Ya, memang yang paling punya potensi untuk memulihkan gambar diri anak adalah orang tua. Minimal, gembala atau pelayan, guru setelah minggu, atau kalau di cell group, ya ketua cell-nya, di mana ada interaksi, rutin, dan terus-menerus. Bahkan yang punya potensi kan, kuasa untuk memulihkan gambar diri terbesar, itu adalah orang tua. Karena orang tua lah yang berinteraksi terus-menerus bisa memberikan apresiasi, pengakuan sisi positif, berulang-ulang, berulang-ulang. Karena memang anak yang sudah terlanjur gambar dirinya rusak, akibat label. Kamu tuh begini, kamu terus-menerus berulang-ulang. Maka, pihak yang sama yang tadinya melukai, merusak gambar dirinya, dengan memberikan label negatif, itu yang bertobat, yang berubah, lalu berulang-ulang memberikan pengakuan positif. Itu paling efektif. Yang kedua adalah guru sekolah minggu atau hamba Tuhan. Misalnya, saya punya gambar diri jelek, saya minder. Dan orang tua saya tidak memulihkan gambar diri saya. Tapi waktu saya lahir baru sungguh-sungguh, ikut pemuridan, kenal Tuhan, seperti Daud, orang tua ku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Ini bisa pulih luar biasa. Berbicara dengan anak-anak jalanan, anak yang dibuang, narkoba, segala macam. Apalagi kita pelayanannya, misalnya pelayanan ketemu dengan anak jalanan, di kolong jembatan, ini besok dia datang, besok lagi minggu depan enggak, tentu akan jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Tapi yang paling kita harapkan adalah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang lebih radikal. Jadi, parenting atau pengasuhan adalah interaksi terus-menerus, konsisten, berulang-ulang, jangka panjang. Itu yang mengubah perilaku. Karakter diubah karena kebiasaan. Kalau Charles Kuhig punya power of habit, itu paling tidak tiga bulan terus-menerus, konsisten, dan interaksinya tiap hari. Kalau enggak tiap hari, waktunya lebih panjang. Tetapi, ada orang yang berubah kan model Paulus. Ketemu Tuhan Yesus sekali, langsung berubah luar biasa. Jadi, kalau Petrus, ya berubah, tapi ada pemuritan tiga tahun. Tiap hari bersumpah dengan Tuhan. Maka orang-orang yang ekstrim, anak jalanan, narkoba, orang yang terluka hatinya, pemberontak, pencuri, segala macam. Kita berharap yang terjadi adalah model kayak kasusnya Paulus. Orang pembunuh, menganiaya jemaat, walaupun dia juga sebenarnya menganiaya itu karena bukan karena dia enggak punya teori. Saulus itu kan muridnya Gamaliel. Justru karena dia punya teori, teologi yang salah, maka dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus karena dianggap sesat. Tapi dengan satu kali perjumpaan, dia berubah. Kita mengharapkan orang-orang yang bukan anak kandung, bukan jemaat, tapi orang-orang yang bertemu hanya secara insidental, dia bertemu dengan Tuhan melalui pelayanan kita. Sehingga dia mengalami lahir baru yang sungguh-sungguh dan punya kerinduan untuk selanjutnya dia akan mencari Tuhan. Tentu mungkin pertemu sekali, dua kali, tiga kali, itu belum akan menjadi seperti Saulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi kita berdoa terus akan ada momentum itu terjadi di mana dia mulai kenal Kristen, dia mulai kenal cerita Alkitab, dia mulai ikut ibadah, mungkin awalnya juga enggak cari Tuhan ya. Kayak saya dulu, ibu saya adalah kalau saya kan KKR Almarhum Yudhini Adi melalui lahir baru. Ibu saya dulu ke gereja, bukan cari Tuhan, cari beras. Kan ibu saya, bapak saya keluarga miskin, jadi pasien di Akonia dapat kartu dari gereja untuk ngantri beras, dapat beras tiap minggu. Jadi ibu saya pulang ke rumah bilang sama saya, leh, uang Kristen ini apa-apa loh, leh, apa EDW ditolong, kita ini ditulung. Saya masih ngelawan waktu itu. Ya baguslah, cari member, ibu dibujukin itu namanya. Jadi saya masih belum jadi Kristen. Kadang ada orang yang memang narkoba, anak jalanan, ya dikasih makanan, jadi ada datang aja. Tak masalah. Menurut saya, nggak apa-apa, itu jebatan kan. Tapi kita berdoa, suatu saat dia betul-betul berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah itu yang bisa diharapkan untuk mengubah orang punya gambar diri ketika orang berjumpa dengan Tuhan. Karena orang-orang, jalanan itu kan orang yang dibuang. orang tuanya jadi nggak peduli siapa dia, mau jadi apa, makan sehat apa enggak, sekolah apa enggak. Seperti Daud berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Tapi Tuhan menyambut aku. Jadi kuncinya memang di situ. Adalah perjumpaan, dia berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah. Terusnya berdoa buat anak-anak seperti itu supaya mereka dijama Tuhan. Ketika dia dijama Tuhan, dia mendapat bapak rohani. Tuhan kan berkata dalam kitab Korintus bahwa kamu akan menjadi anakku dan aku menjadi bapakmu. Kayaknya dia akan menjadi bapak rohani ya Tuhan. Pada saat itulah orang-orang yang tidak punya bapak atau bapaknya tidak berperan, orang tuanya nggak berperan, dia bisa menganggap bahwa Tuhan itu bapaknya. Nanti itulah yang akan mendorong dia mencari bapak rohani di bumi. Nanti mencari kebala, cari gereja. Jadi dia tertanam di gereja. Jadi memang putus sebuah proses, tapi titik awalnya adalah ketika orang-orang seperti itu mengalami PI pribadi, jumpa pribadi dengan Tuhan lewat penginjilan atau KKR ataupun PI pribadi. Dan itu menjadi titik awal bagi orang mengalami pemulihan. Karena kita ketemunya sporadis. Kuasa doa, kuasa pelayanan, berdoa supaya pas ketemu nanti dia terjamah. Sehingga orang yang terjamah seperti itu kan akan mencari Tuhan. dari kerinduan hatinya yang mulai rindu Tuhan. Bukan rindu pembagian makanan, tapi gak apa-apa. Pembagian makanan itu kan menjadi jembatan. Kalau enggak, dia juga gak pernah ketemu dengan kita. Jadi menurut saya itu adalah ada kairos. Dan di sisi lain ada waktu kairosnya Tuhan juga. Jadi misalnya kita melayani berkali-kali. Masih makanan berkali. Orangnya gak berubah-berubah. Lalu kita bahkan udah pindah pelayanan yang lain gitu ya. Eh kita denger dia berubah. Dengernya pun lama lagi. Mungkin ada maksud Tuhan juga. Kalau kita pas layani dia berubah, nanti kita bangga lagi. Itu berubah karena sayang. Kita udah gak ketemu dia berubah, bahkan kita gak tahu dia berubah. Tapi mungkin dia berubah juga. Kita gak berbanggah terhadap pelayanan kita terhadap dia. Jadi banyak-banyak faktor yang memang misteri kehidupan ini. Tapi satu hal aja percaya bahwa yang kita tabur itu gak pernah sia-sia. Kita tabur firman, kita tabur firman. Mungkin Tuhan hanya gak mengizinkan kita lihat buahnya aja. Supaya kita gak bermegah dengan pelayanan kita. Tapi percaya bahwa firman Tuhan yang ditabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Suatu saat dia pasti akan berubah dan berbuah. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Jarod. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak-Bapak yang sudah bertanya. Ini pertanyaan tadi Pak Jarod. Bagaimana menangani anak laki-laki yang berusia 25 tahun di mana dia ini cenderung G. Waduh, agak berat ini ya. 25 tahun cenderung G. Atau diem-diem dia sudah G. Dan sudah 25 tahun. Wanita di atas 18 tahun, laki-laki di atas 22 tahun sudah tertolong dewasa. Makanya kalau di Amerika, Eropa, Australia, Kanada, anak 22 tahun sudah boleh mengambil keputusan untuk keluar dari rumah, sewa apartemen sendiri. kalau dia sudah punya pekerjaan, bisa sewa teman sendiri, dan dia bisa menikah dengan keputusan sendiri, dan orang tua hanya pemberitahuan. Aku sudah menikah atau akan menikah. Itu 22 tahun. Laki-laki. Kenapa dipakai umur 22 tahun? Ya memang secara psikologis, itu sebenarnya sudah dewasa psikologis. Harusnya. Kalau kenyataannya belum, ya ala cerita. Tapi memang 20 tahun dianggap dewasa untuk mengambil keputusan mau agama apa, mau tinggal di mana, menikah dengan siapa, orang tua adalah pemberitahuan. Nah, di Indonesia tentu belum berlaku hal ini, semoga juga tidak. Bahwa anak sebelum menikah tetap di bawah otoritas orang tua berapa pun umurnya. Ketika anak sudah di atas 22 tahun, sebenarnya kita sudah bukan wilayah parenting. karena mendidik anak itu harusnya selesai pada waktu wanita 18 dan laki-laki 22. Karena pada beda umur, karena wanita itu lebih cepat dewasa. Itulah kenapa juga menikah itu sebaiknya laki-lakinya lebih tua 2-4-6 tahun. Karena di usia yang sama, coba punya anak, laki-laki setahun. Yang perempuan sudah ngomong duluan. Tapi laki-laki jalan duluan. Makanya sudah sampai tua juga laki-laki suka jalan-jalan. Sampai itulah wanitanya suka ngomong. Dari bayi saja wanita ngomong duluan. Kembali kepada anak. Nilai itu ditanam harusnya kan di usia dini. Tadi saya bilang kayak, saya cerita dalam pertanyaan sebelumnya, bahwa anak saya waktu kecil, cium bibir saja, kita bilang tidak. Itu hanya untuk suami istri. Itu nilai yang malah ditanamkan di usia dini. Ketika kita tidak menanam nilai-nilai pada usia dini, lalu pada usia 6-12 tahun, namanya itu usia anak-anak, 12-17 tahun remaja pemuda, 17 tahun ke atas sudah dewasa. Tapi sebenarnya dewasa itu 18 dan 22 laki-laki. Nah, kalau sudah terlanjur, ini memang berat. Sebenarnya, apalagi kalau tinggalnya, bukan di Indonesia, tinggalnya di Amerika. 25 tahun, sudah beda rumah lagi. Wadah, lebih susah lagi. Mau nikah dengan siapa? Mau ke gereja mana? Apalagi orang tua di Indonesia, anak kuliah di Amerika, dapat beasiswa. Semester 1 ke gereja, semester kedua sudah jarang-jarang. S1 lulus ngambil S2, kirim surat ke orang tuanya. Ini cerita jemaat di Indonesia. Dia bilang suratnya adalah Ma, I am no atheist. Udah. Tapi saya tanya, bu, anaknya gimana? Kalau dari segi non-agamanya. Oh, baik. Kalau saya sakit, dia yang transfer uang duluan. Dia paling telpon duluan. Dia kasih dorongan, kata-kata dorongan. Semangat. Tapi jangan diajak doa atau ngomong Tuhan-Tuhan. Dia akan langsung potong, nggak usah ngomong soal Tuhan. Jadi, udah di atas 25 tahun. Udah susah. Cerita lain lagi. Ini saya ceritakan yang lain lagi. Anaknya biasiswa di Perancis. S1 lanjut S2. Nggak pulang-pulang. Akhirnya minta izin mau menikah. Jadi orang tua yang datang ke Perancis. Tapi orang tuanya nggak jadi datang. Karena anaknya laki-laki, ketika kirim foto calonnya, laki-laki juga. Memang Australia banyak lesbi. Perancis, Belanda banyak homo. San Francisco mungkin banyak dua-duanya. Tapi sekarang ini seluruh dunia memang dilanda dengan LGBT. Bahkan Amerika, Australia, dan beberapa negara yang sudah referendum tidak boleh berkata itu dosa atau berkata itu salah. Mungkin internal dalam ruangan tertutup atau sum tertutup begini, kita bisa berkata seperti itu. Atau saya di Indonesia bisa berkata seperti itu. Tapi di beberapa negara bagian tertentu, malah bisa dituntut. Jadi memang keadaan semakin sulit. Terutama apalagi kalau kita bicara Bapak-Ibu ada di New York. Negara-negara yang sudah meratifikasi hak asasi manusia yang mengayang. Karena agama baru ini kan hak asasi humanisme di mana LGBT adalah normal, bukan dosa, itu DNA. Ini semakin mempersulit lagi. Terus sekarang tidak mudah. Saya tidak berani menjanjikan misalnya tips-tips yang dasyat, ampuh. Karena memang keadaannya makin sulit. Yang kita harus pahami bahwa apalagi kalau anaknya sudah berbeda rumah. Sekarang harapannya di mana? Harapannya, menurut saya satu-satunya harapan, sama ya. Dosa apapun juga, termasuk kalau bukan hanya kecenderungan, tapi sudah betul-betul terlibat. Ya hanya satu jalan sih. Seseorang lahir baru, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Tuhan itu ada, lalu percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Karena memang fondasinya di situ. Kalau orang tidak percaya bahwa Alkitab itu firman Allah, itu kan karya sastra. Itu kan sudah tidak berlaku. Itu kan tulisan manusia juga. Lalu kita bilang bahwa jangan laki-laki menikahi dari laki-laki itu, Alkitab berkata kan itu kekejian bagi Tuhan. Imamat kan berkata bahwa itu kekejian bagi Tuhan. Bukan hanya mencuri itu dosa, tapi laki-laki bersetubu dengan laki-laki itu kekejian. Jadi levelnya lebih tinggi antara dosa sama seks immorality. Karena kalau laki sama laki itu, kalau Roma Pasal 1 kan dikatakan itu adalah kejian bagi Tuhan. Dimana laki-laki, Bidahi dengan laki-laki, menjadi grup tulis dilajari dalam Roma Pasal 1, itu adalah seks immorality. Kata seks immorality itu digunakan juga untuk ketika manusia bersetubu dengan mayat, dengan binatang, atau ayah dengan anak, inces. Tapi itu adalah terminologi kata-kata yang ada di Alkitab, yang ada di ayat. Nah, problemnya adalah ketika anak-anak yang punya kecendungan LGBT, biasanya tidak percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Yaitu karya sastra. Jadi semakin sulit. Saya tekankan sulit-sulitnya, supaya kita sadar bahwa keadaan ini tidak mudah. Kalau anaknya masih ke gereja, masih beribadah, kita bisa menggunakan acuan firman Tuhan. Untuk ngajak bicara bahwa itu bukan hal yang dikehendaki Tuhan, itu bukan hal yang baik, atau bahkan kalau kita lebih tegas lagi, berkata itu dosa. Tapi kalau anaknya sudah tidak ke gereja, kita tidak bisa lagi menggunakan Alkitab. Kita paling menggunakan logika. Logika misalnya, kalau kamu laki dengan laki, kamu tidak akan punya keturunan. bagaimana dengan aset, properti kamu. Kamu perlu berpikir bahwa hidup ini tidak cuma kamu. Walaupun mereka akan membantah bahwa saya tidak butuh mewariskan apa-apa. Hidup ini saya nikmati, selesai-selesai. Saya tidak perlu beli apartemen. Saya sewa saja, jangka waktu 70 tahun. Waktu saya mati masih 5 tahun. Saya tidak ngerepotin orang lain. Jadi memang LGBT ini kan terkait dengan konsep hidup, dengan nilai hidup. Bahkan mungkin sebelum LGBT, masih Kristen, tapi child free, tidak mau punya anak. Karena mau menikmati hidup ini. Jadi memang semuanya terkait. Dari konsep child free, lalu LGBT makin dalam lagi, bahwa saya tidak kembang pajak, saya bayar pajak, saya tidak nipu, saya tidak nganggu tetangga. Apa salahnya? Saya saling mencintai laki sama laki. Satu-satunya yang bisa mengatakan bahwa itu salah, itu firman Tuhan. Karena hak asasi tidak menyalahkan, undang-undang tidak menyalahkan, moral masyarakat, apalagi di Amerika tidak menyalahkan. Jadi satu-satunya yang bisa bilang itu salah, kan cuma firman Tuhan. Makanya sulit, tapi masih ada harapan. harapannya adalah yang dikembalikan fondasinya dulu. Bahwa Alkitab itu firman Allah, sama Tuhan itu ada. Kalau dia percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Yang bilang LGBT 21 itu siapa? Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Selesai kan? Makanya harus dikembalikan dulu fondasi utamanya, bahwa Tuhan itu ada, Alkitab itu firman Allah. Nah ini PR terberatnya sebenarnya ini. Sama juga yang lebih rendah, kasus yang lebih rendah, anak ngerokok. Ya udah, ngerokoknya nggak usah diutek-utek dulu, nggak usah dilarang. Yang diutek-utek adalah, kalau papa mati, papa masuk surga. Nah kalau kamu mati, kamu kemana? Kamu yakin banget masuk surga atau nggak yakin? Atau tergantung. Kamu banyak baiknya atau banyak jahatnya? Nah kamu banyak-banyak mananya? Saya nggak menanjatin orang? Memang nggak menanjatin orang. Bagaimana dengan kekudusan? Nah kalau orang masih percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, masih bisa diajak bicara. Sampai akhirnya dia lahir baru, hatinya baru, rohnya baru, nanti dia akan bergumul bahwa rokok ini nggak bagus, tapi jangan diudek-udek rokoknya. Sama juga, yang lebih parah daripada rokok adalah LGBT. Kita langsung berdebat di situnya, dia pasti nggak pernah ketemu. Karena orang yang punya kandung LGBT misalnya nganggap bahwa Tuhan nggak ada, kita bayar sasra. Bahkan mungkin dia baik dalam hal yang lain. Dia tidak pernah bohong, dia jujur, dia rajin bekerja, dia bayar pajak, dia nggak nganggung tetangga, dia ikuti sama Undang-Undang Amerika, lalu apa salah saya? Saya mencintai orang lain, saya tidak membenci orang lain. Saya cinta papa-papa mah, ada kesusahan saya bantu, saya cinta tetangga, dan dalam hidup ini saya mengambil keputusan mencintai laki-laki. Jadi, apa salah saya? Itu kan susah ya. Jadi orang-orang LGBT akan susah dibetulkan, karena memang beda persepsi, beda nilai, beda fondasinya. Maka satu-satunya harapan adalah membetulkan pandangannya dengan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya satu, firman Tuhan. Engkau akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi sebelum kebenaran atau firman Tuhan itu punya kuasa memerdekakan, maka dia harus punya keyakinan dan setuju dengan kita bahwa Alkitab itu kebenaran. Nah, ini tidak mudah, tapi sekali lagi, yang tidak mudah itu berarti bisa. Sulit itu berarti bisa, cuma tidak mudah, tapi bisa. Kalau nggak bisa itu kan benar-benar. Udah nggak bisa, Pak. Masih bisa. Tapi kita harus sadar, makin usianya tua, makin susah, makin sudah pisah rumah, tentu makin susah lagi. Apalagi kalau di Amerika, anak kita udah punya apartemen sendiri. Kan kita nggak boleh sembarangan datang. Anak bisa jawab. Kita nggak punya apartemen. Kalau di Amerika dikebuki sama anak. Tapi di Amerika udah, jangan kan udah pisah rumah, masih satu rumah aja. Ya nak, kita pergi makan bareng gitu. Kita nggak punya apartemen gitu. Mau dikampeleng tuh anak. Kalau di Indonesia dikampeleng tuh anak. Dilahirkan, mau di ecak makan aja. Masih bikin apartemen. Saya itu ya gelahirin kamu, bukan kamu gelahirin saya. Tapi begitu kan. Anak di Amerika, di Eropa, kita nggak punya apartemen gitu ya. Nah, apalagi udah pisah rumah. Jadi saya bisa membayangkan betapa sulitnya. Tapi sekali lagi, yang sulit bukan berarti tidak bisa. Tapi kita harus berangkat dari realitas, bahwa itu tidak mudah. Nah, harapan kita, ya kuasa roh kudus lah yang bekerja. Menjama anak kita. Maka saran saya terakhir adalah untuk jenis ini. Tidak hanya bisa dengan doa dan puasa. Untuk jenis ini, doa, puasa, setelah doa puasa, seperti Ratu Esther, kalau dia ngomong sama raja, rajanya marah, dia mati. Gimana supaya kalimatnya nggak salah? Maka Ratu Esther puasa dulu dia. Tiga hari dia nggak makan, nggak minum. Nah, Bapak-Ibu boleh puasa, masih minum. Tapi puasa memang sebagai pergumulan. Waktu puasa itu bergumulnya, kalimatnya ini atau ini. Kalau ini dia tersinggung gimana? Jadi kayak menimbang-nimbang. Sampai akhirnya nanti dapat kata-kata hikmat yang pas. Kalau saya sarankan, kalau kasusnya makin berat, untuk itu baik suami istri atau orang tua anak, memang kita ambil puasa. Tapi puasa bukan supaya lapar sebenarnya. Puasa itu menimbang-nimbang. Supaya Tuhan berikan kata-kata hikmat. Sebelum berbicara dengan anak yang sudah dewasa, karena sudah 25 tahun. Supaya kalimatnya pas. Sehingga mungkin dengan satu pertemuan saja, dia bisa rohnya diingatkan oleh roh kudus. Karena tanpa hal itu, yang sudah jadi mindset itu sudah berat sekali. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak, Pak Jarod. Banyak sekali ya pengetahuan yang kita dapatkan. Kita semua sangat diberkati. Sekarang saya kasih love-nya, Pak Jarod. Terima kasih banyak. Jadi sekarang kami kembali kepada Pak Soe Yonki. Selamatkan Pak Soe Yonki. Terima kasih. Baik, saudara sekalian semua. Luar biasa. Saya percaya kita sangat diberkati oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Carut Wijanarko. Selain Fasilida, juga karena IQ-nya tinggi. Jadi beliau luar biasa mengajar kita dengan amat sangat jelas. Terima kasih, Pak Jarod. Mari kita berdoa, Bapak di sorga. Kami mengucap syukur dengan apa yang sudah diajarkan pada malam hari ini. Khususnya bagaimana menjadi seorang, menjadikan anak itu juara di dalam kehidupan. Kemampuan kami terbatas. Tapi Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kami melalui kuasa roh kudus. Kami sudah mendengar kesaksian bagaimana putra-putri dari hambamu, Bapak Pendeta Carut Wijanarko, menjadi orang-orang yang berhasil, tetapi juga menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai dan mengasih kau. Dan kami percaya keluarga kami dan anak-anak kami pun bisa menjadi orang-orang yang cintakan Tuhan dan berprestasi, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Mari suangkan kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga. Selain dikasih oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapak di sorga, Allah yang disembah oleh Abraham, Isaac, dan Yaakub, melalui anak yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan roh kudusnya, memberkati, menyertai, dan melindungi kita untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati bersama-sama katakan, Amen, Amen, Amen. Terima kasih, Bapak.